Wanita gagah perkasa jilid 12. Sehabis mengucap demikian, Nona itu menjelat ke samping It Hang. Untuk apa kau berkelahi mati-matian di sini melayani mereka tegurnya sambil tertawa. Kata-kata ini dibarengi dengan gerakan tangannya tak disangka-angka, hingga tahu-tahu anak muda itu sudah kena ditotok jalan darah di bahunya. Menyusul itu, tanpa berdaya lagi tubuhnya disambar si Nona, diangkat untuk dibawa pergi. Pek se-toj terperanjat, sampai dia berteriak, lantas dia memburu. Tetapi dia terlambat, sampai di luar kuil, si Nona dan ketuanya yang muda itu sudah tak tampak lagi. Celaka, celaka seru dia berulang-ulang, karena mendongkol berbareng menyesal. Terus ia memberi hormat terhadap Bo Yong Chiong, dan berkata, berdua kita telah kalah dan terluka, kita tak usah bertempur lebih jauh. Bo Yong Chiong menoleh pada rombongannya, hatinya gentar melihat demikian banyak korban. Ia insaf, percuma pertempuran dilanjutkan, mungkin pihaknya mengalami kekalahan. Maka ia terima baik tawarannya imam itu, hingga keduanya bersama-sama mengurus orangnya sendiri. Gio Closet sendiri telah menyingkir sampai beberapa li, baru ia turunkan Ed Heng. Apakah artinya ini? Tanya anak muda itu yang menyesali. Tanpa berbuat begini, tidak dapat aku undang kau, sahut. Si Nona. Ed Heng ingat kekukuhan paman gurunya, ia menyeringai. Mungkin mereka itu sangka kau telah menculik aku. Katanya, kau tinggal di mana? Mari ikut aku, sahut Gio Closet, yang menyahut bukan dengan jawabannya. Ia pun merasa lucu sendirinya atas perbuatannya ini, karena ia lantas ingat pada lelucon orang merampas kemantan. Ed Heng ikut Nona ini, yang mengajaknya sampai di selat benggoat kiap, waktu itu cuaca sudah terang tanah. Angin fajar meniup dengan halusnya. Mari mengajak terus si Nona, yang berlari-lari di sebelah depan mendaki bukit. Baru ia hendak teriak li liau lonya, mendadak ia dengar teriakan tajam dari Ed Heng. Maka batalah maksudnya, sebaliknya, sambil memutar tubuh, ia lompat turun kepada pemuda itu. Ada apa tanyanya? Ed Heng baru sampai di mulut lembah ketika si Nona sampai di sampingnya, tetapi segera ia lompat ke atas tanjakan di dekatnya. Aku seperti lihat orang, jawabnya. Sekejap saja, dia lenyap pula. Tak dapat aku melihatnya, ta. Coba kau kemari. Siapa berani datang ke sini, kata Gio Kloset, seraya lompat naik mendekati si anak muda, terus ia memandang keempat penjuru. Agaknya ia tidak lihat siapa juga. Ia tertawa, lalu berkata, tempat ini sangat berbahaya, umpama musuh datang sendiri kemari, seperti juga dia mengantarkan jiwanya. Mungkin ini hanya perasaan saja, ataukah matamu agak kabur? Ketika tadi kau lari naik, kebetulan aku berpaling, menerangkan Ed Heng. Baru ia mengucap demikian, atau suaranya terputus. Karena dengan tiba-tiba saja, tangannya si Nona terayun dan cahaya mengkilap melesat ke samping mereka di mana ada tumpukan rumput tebal. Dan menyusul sambaran benda mengkilap itu, dari dalam tumpukan rumput itu lompat muncul satu orang. Gio Kloset sangat cerdik, matanya awas sekali, kupingnya pun terang luar biasa. Begitu ia dengar keterangannya Ed Heng, diam-diam ia berlaku waspada. Di lain pihak, ia berpura-pura tak percaya, sengaja ia omong besar tentang keletakan lembahnya itu. Segera ia dapat kenyataan benar ada orang yang tengah mengintai mereka berdua, maka ia menyerang dengan senjata rahasianya, jarum Teng Heng Ciam. Selagi menyerang itu, ia kata dalam hatinya, walaupun kau lihai, tidak nanti kau lolos dari jarumku ini. Akan tetapi, orang tak dikenal yang diserang itu nyata lolos dari bahaya maut, dia malah lompat keluar dari tempat sembunyinya, hingga segera dapat dikenali, dia adalah Ang Hoa Kwi Bokong Sun To Aniyo, istrinya Kim Lau Koi Kim Tok Ek. Lantas saja si biang hantu bunga merah tertawa terbahak-bahak. Baru tiga tahun kita berpisah, nyata tanganmu bertambah lihai di akata. Secara begini kau sambut tetamu tidakkah itu ada keterlaluan? Kata-kata ini disusul dengan gerakan tongkatnya yang berkepala naga ke arah tanah hingga menerbitkan suara dan kepalanya digoyangkan, hingga bunga merah di rambutnya turut melambai-lambai. Biar bagaimana, Gio Kloset terperanjat juga. Tak disangka olehnya pengintai itu adalah biang hantu yang lihai. Tapi ia lekas dapat tenangkan diri. Maka ia pun tertawa. Kiranya kau katanya dengan sabar tetapi suaranya mengandung ejakan. Kau telah lepaskan lelaki bangsat itu, yang tidak dapat kau kendalikan. Sekarang kau datang kemari, apa kau mau? Apakah kau berniat sekali lagi adu kepandayan dengan aku? Angho Akwibolantes perlihatkan Roman sungguh-sungguh. Untuk adu silat lagi atau tidak, itu terserah kepadamu dia. Jawab. It hang jadi khawatir. Kongsunto Anyo kata pemuda ini, kau adalah orang tertua dari kalangan rimba pergilatan, Satu patah kata saja dari omonganmu berarti seratus cil emas. Apakah kau telah lupa pada janji tiga tahun yang lampau? Kenapakah sebut-sebut pula ha'adu silat? Memang aku datang kemari untuk memenuhi janji kita tiga tahun yang lampau. Gia Kloset, aku datang untuk memohon kepadamu. Tak berani aku terima itu, kata si Nona. Aku mintakah sukalah menyingkap tirai dan menggurat jalanannya. Kau boleh titahkan saja. Dengan menggunai kata-kata rahasia menyingkap tirai dan menggurat jalanan, Gia Kloset minta orang omong terus terang serta menjelaskan caranya adu silat itu. Memang, lelaki bangsat itu telah diam-diam kabur dari rumah, Kata Ang Hoa Kwi Bo tapi ia kabur belum berapa lama, Dan aku tahu, dia belum sampai melakukan kejahatan, Maka itu aku mau minta jasa baikmu, Supaya dia dikembalikan padaku untuk dibawa pulang. Aku berjanji bahwa lain kali dia tidak akan mengganggu pula padamu. Si biang hantu ini telah menjadi korbannya Bo Yong Cheong. Begitu dia ketahui suaminya minggat, Dia lantas pergi menyusul, Ketika dia sampai di luar kota Konggoan, Dia bertemu dengan Bo Yong Cheong yang sedang melarikan diri. Orang si Bo Yong itu kata padanya, Suamimu telah ditawan Gia Kloset, Jikalau kau hendak memintanya, Pergi kau susul dia di selat menggoat kiap. Di sana Gia Kloset menjadi tayong, Tayong sama dengan raja. Ia percaya keterangan itu, Maka segera ia menyusul ke benggoat kiap, Sebab keras sekali keinginannya untuk menolongi suaminya itu. Gia Kloset tertawa terbahak-bahak. Suami bangsatmu itu tidak ada di sini sahutnya dengan dingin. Apakah Bo Yong Cheong telah mendusa pada Kuang Hoa Kuibot tanya. Gia Kloset lintangkan pedangnya di depan dadanya, Ia tidak menjawab, Ia cuma tertawa dingin. Kau tertawakan apa tanya si nyonya dengan gusar. Kau sangat menyinta tetapi secara sesat, Kau tak sadar si nona kata, Tak kalah kerasnya. Aku tertawakan kau yang tak dapat membedakan baik atau buruk. Suami bangsatmu itu orang macam apa? Mustahil kau tidak ketahui? Setelah dia dapat membolos, Dapatkah dia tidak melakukan kejahatan? Baru satu jam berselang bersama-sama orang Si Bo Yong dia telah serbu Ceng Hie Kuan untuk menawan Gak. Beng Kie, orang kepercayaannya Him Kengliak. Apakah itu bukannya perbuatan busuk? Belum orang menjawab, It Heng telah menambahkan, Kasihan Him Kengliak, Yang telah terfitnah Dorna, Terbinasa secara menyedihkan, Penasarannya dalam laksana lautan, Tetapi orang masih belum puas terhadapnya, Orang masih hendak membabat rumput sambil membongkar akarnya sekali. Mereka itu ketahui bahwa Gak Beng Kie mempunyai kitab wasiak dari Him Kengliak, Maka itu tanpa menghiraukan perjalanan sukar selaksali, Mereka menyusul untuk menyingkirkan juga si orang Si Gak. Sebelumnya, mereka belum merasa puas. Sudah merusakkan tembok besar Ban Lietiang Sia, Mereka juga masih hendak rampas buku rencananya Him Kengliak, Soal melawan musuh negara itu. Mereka hendak serahkan itu pada bangsa lain, Untuk bermuka-muka. Ciam Puei Kongsun To'anio, Aku mohon tanya, Bukankah perbuatan itu ada perbuatan yang dibenci oleh manusia dan dunia? Kongsun To'anio belum tahu kebinasaannya Him Kengliak, Mendengar ini dia terperanjat. Pun Giyokloset tidak mengetahui hal ini, Maka Sinona pun kaget. Adakah itu benar keduanya tegaskan? Kenapa tidak sahut It Heng? Kitab wasiap dari Him Kengliak itu ada padaku sekarang. Kongsun To'anio, Jikalau kau hendak bantu suamimu untuk mendapatkan kitab itu guna dipakai menjilat-jilat doma, Guna memperoleh kebesaran, Nanti aku serahkan kitab ini padamu. Angho aku ibuah menjerit, Dengan tongkatnya yang panjang bagaikan toya, Ia hajar batu gunung hingga batu itu menerbitkan suara nyaring dan wancur. Kau pandang aku orang semacam apa dia berteriak, Karena gusarnya. Jikalau benar apa yang kamu katakan itu, Pergilah kamu bunuh atau cincang suami bangsat itu. Tapi ingat, Bila kamu mendusta, Hektometer, Giyokloset, Pasti aku hendak adu silat denganmu sampai ada keputusan menang dan kalah. Pergilah kau membuat penyelidikan Giyokloset menantang. Sekarang ini kau percaya perkataannya Bo Fiong Cheong, Kau tak sedih percaya aku, Maka jagalah nanti, Setelah penyelidikanmu, Jikalau kau tidak haturkan maaf padaku dan kau tidak mencari aku, Akulah yang nanti cari kau, Untuk kita adu silat siapa yang menang atau kalah. Siapa yang juri terhadapmu. Hektometer. Angho aku ibuah terbenam dalam kesangsian. Akan ku cari Bo Fiong Cheong untuk padu dia dengan wanita ini pikirnya. Terus dengan bawa tongkatnya ia pergi. Habis mengumbar ke mendongkolannya itu, Giyokloset menghela nafas, Air matanya pun turun meleleh. Ia tak pedulikan kepergiannya biang hantu itu. Kim Kengliak ada seorang yang baik tetapi ia terbinasa secara kecewa, Sungguh sayang, Keluhnya. It hang terharu. Sejak ia kenal si Nona, Belum pernah ia melihat orang mengeluarkan air mata. Maka sekarang taulah ia kesucian hati si Nona, Bahwa dia benar-benar berduka. Giyokloset sekair matanya. Benarlah kata-katanya si Yau Giamong berkata si Nona. Mengandal pemerintah untuk menangkis serangan penyerbu asing adalah sama dengan harapkan matahari terbit dari barat. Siapa itu si Yau Giamong? It hang tanya. Dialah satu enghiong sejati sahut si Nona. Kelak di belakang hari, dialah yang akan menggantikan kerajaan Beng. Pemuda itu heran. Belum pernah ia dengar si Nona puji lain orang. Giyokloset berkata pula, memang harus dikasihani kebinasaan Yahim Tengpek, Akan tetapi, tanpa dia bukannya tak ada lain orang lagi yang nanti sanggup tangkis musuh asing. Mendengar gelarannya saja, rupanya dia satu orang gagah dari kalangan rimba hijau, It hang kata. Memang si Nona jawab. Pemuda itu diam, sejenak. Sekarang ini angkatan perang pemerintah berkumpul di barat utara, katanya kemudian, di siamsai, semua 36 rombongan tentara pemberontak telah tersapu musnah. Maka itu, kenapa kau masih saja berkecimpungan dalam dunia rimba hijau? Giyokloset kerutkan alisnya. Tapi dalam sekejap saja ia beri yang gembira pula. Ia tertawa. Tiga tahun kita tidak bertemu, Maka sekarang ini baik kita jangan bicarakan lagi hal itu, katanya. Terus dia perdengarkan suitan nyaring dari mulutnya, atas mana, sebentar saja, muncul beberapa serdadu wanita yang bertugas meronda, yang menyambut padanya, mari ia mengajak. It hang ikut mendaki bukit. Sengaja Giyokloset jalan mutar, untuk sekalian meronda sarangnya itu, maka It hang dapatkan, walaupun kecil, bukit itu bagus keletakannya. Puncaknya juga merupakan satu bentuk harimau, yang mementangkan mulutnya menghadapi lembah. Lembah ini mirip dengan Taman Toh Gaib, pikirnya. Tidak gampang-gampang untuk tentara negeri menyerbu kemari? Matahari baru meninggi maka pemandangan alam waktu itu ada indah sekali, sedang lembah pun sunyi dan tenang. Berbeda adalah Seng Puncak, yang ditutupi mega, yang asik memain, memperlihatkan keindahannya. Memandang kebesaran alam itu, Giyokloset menghirup hawa, pikirannya tidak keruan. Ia cekal tangan si anak muda sambil menanya, apakah benar kau berniat pulang ke Butongsan untuk memangku apa yang disebut ketua kaumu? Hatinya si anak muda gonjang. Budinya guru ada sangat besar, walaupun aku sendiri tak setuju, tetapi apa boleh buat? Ia jawab. Tiba-tiba saja si nona tertawa geli. Untuk membalas budi guru, tidak selalu orang mesti jadi ahli waris katanya. Umpama. Umpama apakah tanya si anak muda cepat? Umpama kau dapatkan seorang kaum rimba persilatan. Yang sama maksud dan tujuannya dengan siapa kau tinggal bersama-sama dalam sebuah gubuk di atas gunung, untuk pahamkan lebih jauh ilmu silat, hingga nanti di belakang hari kau peroleh kesempurnaan dengan apa kau sanggup membuat gilang-gemilang namanya Butongpei. Bukankah itu ada suatu jalan untuk membalas jasa baik gurumu kata si nona? Aku minta kau maklum yang aku omong terus terang. Kaum Butongpei itu, meskipun benar namanya ada sangat terkenal, akan tetapi ilmu pedang kaummu, tatmokiam, sudah hilang dari muka bumi ini, dan sampai sekarang ini, kamu tidak punyakan lagi ilmu silat dengan mana kamu bisa bikin takluk dunia. Nama kosong itu tak dapat diandalkan untuk selama-lamanya. Oleh karena kau memikirkan kebaikannya Butongpei, sudah selayaknya kau yakinkan lebih jauh ilmu silatmu, supaya kau punyakan semacam kepandayan yang istimewa. Mendengar itu hatinya Ithang bimbang. Memang benar apa yang dikatakan si nona? Dan ia insaf, kecuali Giyokloset, tidak nanti ada orang kedua lainnya yang berani atau sudi mengutarakan demikian. Ia tahu setelah Cie yang tiang loo, Butongpei mulai memasuki saat kemundurannya. Jadi penting sekali tugas memajukan pula Butongpei. Di lain pihak, ia akui kebenarannya si nona tapi ia anggap nona itu terlalu sangat mementingkan kegagahan silatnya, sampai dia lupa kepada kebijaksanaan untuk dipakai menakluki orang. Kekerasan saja tak cukup buat memegang pimpinan dalam kalangan rimba persilatan. Segera Ithang sampai pada soal yang membuatnya bimbang, lah mengerti sikapnya si nona, teranglah nona itu inginkan ia jadi kawan untuk selamanya, buat bersama-sama juga meyakinkan ilmu silat terlebih jauh. Memang maksud itu baik sekali, sebab itu berarti, ilmu silat mereka kedua pihak dapat digabung jadi satu. Ilmu pedang si nona memang ada istimewa. Pasti kalangan persilatan akan jadi bercahaya karena pergabungan kedua ilmu silat mereka. Dan, di samping itu, kecuali lihai ilmu silatnya, Gio Closet juga ada sangat cantik dan manis, sungguh orang akan merasa sangat beruntung seumur hidupnya siapa yang bisa jadi pasangannya. Akhir-akhirnya pemuda ini menghela nafas. Aku khawatir impian manis tak akan kekal abadi, pikirnya. Aku khawatir ini hanya impian di musim semi saja. Semua paman guruku pandang dia sebagai musuh besar. Tak dapat aku nikah dia kecuali aku keluar dari Butongpei. Dan aku pun ada turunan keluarga sastrawan, telah aku terima ajaran ayah dan guru bahwa tak dapat aku berjodoh dengan siapa yang dinamai hantu wanita dari rimbah hijau. Sungguh sayang kecantikannya ini, sayang jodohku tipis. Benar-benar tidak ada harapan untuk kita berdua bisa hidup bersama-sama sampai di hari tua. Demikian pemuda ini melamun, hingga Gio Closet, yang mengawasi padanya, menjadi haran. Nona ini tak tahu apa yang dipikir pemuda itu, bahwa orang sebenarnya sedang menempuh gelombang hebat. Maka ia tertawa, ia tarik tangan orang. Ah, anak tolol katanya. Apakah yang kau sedang pikirkan? It hang angkat kepalanya, ia pandang Nona di depannya itu. Enchelian, katanya, memang bukannya aku tidak memikirkan untuk mendapatkan satu kawan dengan siapa aku bisa bersama membuat sebuah gubuk di atas gunung, hanya, hanya. Ia tak dapat segera lanjutkan kata-katanya itu. Hanya apa sih? Nona tanya. Lemah hatinya si anak muda, ia jadi masgul. Hanya aku mesti tunggu lagi beberapa tahun, baru dapat aku bicarakan pula, sahutnya ragu-ragu, suaranya tak tegas. Gio Closet menjadi putus asa, tanpa ia inginkan, sebelah tangannya menyambar memetik setangkai bunga hutan di sampingnya. Ia berdiam. It hang lihat sikap orang. Bunga ini sungguh indah katanya, dengan sengaja. Eh, salah. Enchelian, dibanding sama bunga ini, kau terlebih indah lagi, kau sangat cantik. Si Nona menoleh, ia bersenyum duka. Ia pun lemparkan bunga di tangannya itu. Memang bunga ini indah, katanya, akan tetapi seperginya musim semi, dia bakal rontok, terbang terbawa angin. Tapi seng bunga ada baiknya, setelah tahun ini, lain tahun dia dapat mekar pula. Tapi bagaimana dengan manusia? Setelah lewat beberapa tahun, lewat lagi beberapa tahun, ya, beberapa tahun pula, maka putihlah semua rambut kepalanya, hingga, berbareng dengan itu, kecantikannya pun berubah menjadi jelek. Goncang pula hatinya Hitheng. Ia mengerti kenapa si Nona menyebut-nyebut beberapa tahun itu berulang-ulang. Ia ingat akan pepatah, bagaikan bunga manisnya keluarga, bagaikan air kekal abadai mengalirnya. Dan ia sekarang? Ia lantas jadi sangat berduka, sampai air matanya mengembeng. Gio Kloset lihat kedukaan orang, sebaliknya ia tertawa. Anak Tolol katanya gembira. Segala sesuatu ada pada manusia, mengapa kau menangis? Ia lantas dekati pemuda itu, hingga Ritheng dapat mencium bau yang harum, hingga hatinya bergelombang. Hampir saja ia tak dapat mengatasi diri, hampir ia beber isi hatinya. Tiba-tiba saja ia seperti membayangkan wajah dari beberapa paman gurunya, terutama wajah dari Pek Sekto Jin, yang bagaikan mendelik terhadapnya. Maka ia pun berpikir, jikalau aku tidak pedulikan lagi segala apa dan menikah dengan Gio Kloset, pasti aku bakal dicaci sebagai pendur haka guru. Jikalau aku sampai tercemar secara demikian, mana dapat kelak aku bertemu dengan sesama kaum rimba persilatan. Karena ini, ia jadi menjublek saja. Gio Kloset sambar pula setangkai bunga, ia remas itu hancur dan melemparkannya ke arah lembah. Ritheng bisa saksikan bagaimana hancurnya bunga itu berterbangan jatuh di antara sampokannya seng angin. Encielian, tiba-tiba ia kata, kecantikanmu harusnya menjadi seperti bunga yang tak dapat layu dan rusak. Manusia tolol, kau sedang bermimpi, kata si nona sambil tertawa. Di mana di kolong langit ada manusia yang muda selama-lamanya? Coba Tian ada bagaikan manusia, banyak berpikir, banyak kedukaannya, pasti Tian juga bisa menjadi tua seperti manusia. Demikian pun kita, setiap kali kita bertemu, setiap kali ada sedikit kekurangannya, maka jikalau lain kali kau bertemu pula denganku, aku khawatir yang rambutku telah putih semuanya sebagai rambut nenek-nenek. Lagi-lagi hatinya it hang goncang. Gio Closet benar-benar cerdas sekali, pikirnya. Dia tidak banyak baka buku, dia tidak bisa membuat syair, toh kata-katanya tajam, menarik hati. Sinona tak tahu apa yang dipikirkan anak muda itu, ia tertawa dan melanjutkan pula, jikalau nanti rambutku telah ubanan semua, aku khawatir kau memandangnya pun, tak sudi. It hang tahu orang desak ia, akan tetapi benar-benar ia sulit menjawabnya. Maka ia cuma bisa tertawa dibuat-buat, untuk mengelakkan soal itu, ia kata, jikalau nanti rambutmu. Ubanan, akan aku pergi mencari obat dewa untuk memulihkan pula usia mudamu. Tapi, mendengar itu, Sinona menghela nafas. Ah, kau tak mengerti aku, katanya di dalam hati. Aku omong benar-benar, kau sebaliknya main-main. Karena berduka, ia jadi berdiam. Ia menengadah, akan memandang langit, hingga ia lihat matahari sudah naik tinggi. Bagaikan orang yang sadar dari mimpinya, ia berseru, ah, hari sudah siang. Kenapa adik Sanho masih belum kembali? Girang It hang mendengar itu. Oh, apakah Sanho ada bersamamu? Tanyanya. Sinona manggut. Kita harus pertemukan dia dengan saudara Beng Kie. It hang kata dalam kegembiraannya, sejak meninggalnya him kengliak, hatinya saudara Beng Kie telah menjadi tawar, mesti ada satu orang yang dapat menghibur dia. Mendengar ini, Gio Kloset berpikir, urusanmu sendiri kau tidak peladulikan, sekarang kau hendak campuri jodoh lain orang. Kalau Gak Beng Kie perlu dihibur orang, bagaimana dengan aku? Bukankah aku juga perlu orang yang dapat menghiburnya? Tapi Nona ini telah pandang Sanho sebagai adik sejati, ia girang juga mengetahui ada orang yang perhatikan kepentingannya adik itu. Mana dia orang siga itu dia tanya. Tadi malam kita pasang ngomong dalam satu pembaringan, It hang jawab. Ketika kita dengar kedatangannya Boyong Cheong, kita membuat perjanjian untuk bertemu lagi nanti. Aku telah suruh dia mencoba meloloskan diri terlebih dahulu. Kita berjanji supaya dia kembali ke kuil Ceng Hie Kuan. Apa yang tidak kusangka adalah kau sudah datang menyusul rombongannya Boyong Cheong dan kau sudah lantas ret aku kemari. Tidak apa andai kata Beng Kie tidak dapat cari aku, hanya aku khawatirkan paman guruku, Pek Se To Jin, dia bisa gusari pemuda itu. Mengenai itu, Gio Kloset tidak bilang suatu apa. Baru-baru ini aku telah bersikap keliru terhadapnya, entah dia gusari aku atau tidak tanyanya. Sebaliknya sahut It hang. Jikalau ketahui Sanho ada bersama kau di sini, dan bila ia ketahui juga bagaimana kau bersungguh hati menjadi orang perantara untuk jodoh mereka berdua, pasti tidak akan sangat bergirang. Mukanya si Nona menjadi merah sendirinya. Jengah ia kalau ingat bahwa ia telah menjadi tukang rekoki jodoh. Selama pemuda dan pemudi ini pasang ngomong dengan asik, semua liaulo undurkan diri jauh-jauh, sampai mendadak, setelah pembicaraan kedua orang muda itu, mereka dengar pemimpinnya berseru, beberapa dari kamu lekas pergi turun gunung untuk memapak Tia C.E. Chu. Titah itu dituruti dengan segera. Beberapa serda duanita itu sudah lantas pergi turun gunung. Apakah tak akan terjadi onar apa-apa? It hang tanya tentara dalam kota sudah terbasmi habis, jumlah rakyat. Penderita tak kurang dari 10.000 jiwa, sahut si Nona maka itu andai kata ada datang bala bantuan lagi beberapa ribu jiwa, mereka tak akan dapat berbuat suatu apa. Di samping itu, selama belakangan ini, ilmu silatnya Adi Sanho telah maju pesat sekali, maka aku percaya dia akan dapat kembali dengan tak kurang suatu apa. Meski ia mengucap demikian, Gio Closet Toh terpengaruh juga pada pertanyaan si anak muda, ia merasa sedikit kurang tenteram, maka seperti si anak muda, ia memandang jauh ke kaki gunung. Sementara itu di dalam kota, Sanho dan barisannya, dengan pimpin rakyat yang menderita, sudah hajar lumpuh tentara negeri, hingga tentara itu terbinasa, terluka dan kabur, sehingga kantor camat dapat dibakar, gudang negara bisa diserbu, untuk merampas rangsum. Sambil membongkar rangsum itu, rakyat murka bukan main, karena gudang masih penuh padat dengan simpanan rangsum dari tahun yang baru silam, yang masih belum habis. Sudah kepalang tanggung, rakyat yang kalap itu juga menggedor rumah-rumah orang. Orang hartawan di dalam kota. Hingga setelah terang tanah, semua rakyat bubar dengan rata-rata menggondol banyak barang-barang yang diperolehnya dari gedoran itu. Karena mereka bukan tentara, mereka kelihatan tak teratur. Sayang Enchielian hanya kehendaki tentara wanita, pikir Sanho apabila ia saksikan jumlah rakyat demikian besar, kalau tidak, apabila rakyat kelaparan ini dipersatukan, mereka pasti bakal merupakan satu pasukan perang yang berarti. Dengan ini dapat kita serang kota besar. Menampak rakyat sudah bubar semua, Sanho juga ajak barisannya undurkan diri dari kota untuk berangkat pulang. Ia bersyukur karena tidak ada tentaranya yang terbinasa atau terluka. Selagi Sanho berjalan pulang, rombongan Boyong-Ciong sedang turun gunung, setelah kekalahannya yang membuat ia malu, mendongkol dan menyesal. Ada 12 pahlawan dari Tong Chiang yang dilukai. Gia Kloset, 8 lagi terlukai pihak Butong Pei. Yang tidak terluka ada 16 orang. Maka ketika pulang, terpaksa yang lukanya parah mesti digendong kawannya yang selamat, dan yang lukanya enteng saling bahu-membahu. Boyong-Ciong juga ambil jalan dari belakang Ceng Hiekoan, lalu dirimba di tepi bukit, ia ajak rombongannya berhenti dulu untuk beristirahat. Ia telah lihat api berkobar di kota, tapi ia tidak tahu apa yang sudah terjadi, ia melainkan bisa menduga-duga. Tak taunya rakyat sedang mengamuk. Justeru di saat ia berniat mengirimkan orang ke kota, guna mencari tahu, sebab waktu itu sudah terang tanah, tiba-tiba, ia dengar suara mengaungnya panah bersuara. Suara itu adalah tiga kali panjang dan dua kali pendek. Dengan tiba-tiba saja ia bergembira. Bagus demikian ia berseru. Eng Siu yang berantai tak kurang suatu apa, kita tak usah lagi pergi ke kota untuk mencari kabar. Sebenarnya tugas Boyong-Ciong ini, di samping menawan Gak Gieng Ye, ia juga mesti menyelidiki kabar perihal. Aksi bandit di Provinsi Suchoan. Karena waktu itu Tiohian Tiong dan Li Chuseng sedang berada di Provinsi itu. Eng Siu yang sendiri, setelah berlalunya Chiohau, sudah lantas dapatkan kedudukannya orang Si Chioh itu dalam pasukan pahlawan Kim Yewe. Maka itu Gui Tiong Hian, kecuali dia kirim Chong Kau Tau, atau kepala dari Tong Chiang, yaitu Boyong-Ciong yang terlihai, dia juga telah kirim orang Siang ini, maksudnya adalah agar rombongan Tong Chiang dan rombongan Kim Yewe itu bekerja sama menawan musuh-musuh negara sambil menyelidiki sepak terjang musuh. Malam itu ketika Boyong-Ciong menyerbu ke Cheng Hie Kuan, Eng Siu yang berdiam di dalam kota. Mereka telah berjanji akan melepaskan tanda panahnya ring itu apabila mereka hendak membuat perhubungan satu pada lain. Kedua pihak sama-sama tak mengetahui keadaannya masing-masing. Boyong-Ciong melepaskan juga panahnya ring untuk menyambut pertandaan dari kawannya itu, maka tak lama kemudian, muncullah Eng Siu yang, yang bertawan bersama empat pahlawan Kim Yewe. Hai kenapa kamu teriak Eng Siu yang dengan pertanyaannya? Karena ia kaget menampak orang Long Pue dalam keadaan kurat karib. Ia lihat begitu banyak pahlawan Tong Chiang yang terluka. Apakah orang-orang Butong Pei berani melawan kamu? Bukan cuma pihak Butong Pei, sahut Boyong-Ciong dengan Mas Gul. Telah muncul juga itu hantu wanita, hingga dari sepuluh bagian saudara-saudara kita, sembilan bagian terluka olehnya. Ah seru Eng Siu yang dengan keheranan. Tadi malam aku saksikan dia di antara rakyat kelaparan yang mengacau kota, mengapa dia bisa lantas datangi Ceng Hie Kuan untuk satrukan kamu. Boyong-Ciong kertak giginya. Hantu wanita itu sangat lihai katanya dengan sengit. Dia pergi dan datang. Bagaikan angin, maka itu sukar untuk berjaga-jaga. Jikalau ia tidak disingkirkan, akhirnya dia dapat mencelakai kita. Sepasang alisnya Eng Siu yang langkit. Untuk singkirkan dia, sekarang adalah waktunya, katanya, yang rupanya telah mendapat daya upaya. Apakah daya mutanya Boyong-Ciong? Nampaknya kau gampang saja mendapat akal. Belum sampai Eng Siu yang menyahut atau di samping mereka berkelebat satu bayangan. Siapa kau tegur Boyong-Ciong? Kaget. Atas teguran itu, muncullah satu orang, melihat siapa, Boyong-Ciong semua berlega hati. Hai, Kim Lau Kho Ai, bagaimana dengan lukamu tanya si kepala pahlawan si Boyong? Bayangan itu adalah bayangannya Kim Tok Ek si tangan pasir beracun. Setelah dilukai giyokloset dan menggelinding dari atas bukit, Kim Tok Ek menyembunyikan diri dalam tumpukan rumput. Ia lihat cahaya api berkobar di dalam kota tetapi tidak berani ia pergi pulang. Ia terus sembunyikan diri sampai ia dengar suatu tanda panah nyaring yang pertama, yang kemudian disambutnya pula. Demikian ia muncul di antara kawan-kawannya. Masih syukur tertawa Tok Ek. Aku tidak sampai menjadi si pincang. Lukanya Kim Tok Ek tidak terlalu berbahaya sebab pedangnya giyokloset tidak meminta jiwanya, benar ia telah peroleh kemunduran tetapi dasar mulanya tangguh, tubuhnya tetap kokoh kuat, setelah pakai obatnya, ia dapat kumpulkan lagi tenaganya dan bisa berjalan seperti biasa. Jikalau hantu wanita itu belum dicincang, tak dapat aku puaskan hatiku katanya dengan sengit. Sebaliknya, menampak demikian banyak pahlawan yang terluka, dia ulurkan lidahnya. Sayang En So tak sudi membantu kita, kata Bo Yong Cheong sambil tertawa. Dengan En So ia maksudkan istrinya. Kim Tok Ek yang telah ditugaskan Bo Yong Cheong sembunyi di dekat kelenteng Cheng Hiekoan, maka itu, si biang hantu tak dapat bertebu sama suaminya itu, malah oleh Bo Yong Cheong dia telah diperdayakan hingga dia pergi ke Benggoat Kiap. Tentang diperdayainya istri ini, Tok Ek tidak tahu menahu. En So telah datang kemari berkata Eng Siu yang sambil tertawa. Tok Ek terperanjat, sampai ia bergidik sendirinya. Apakah kamu telah bertemu dengan dia tanyanya? Ya. Tadi malam tak sempat kita memberitahukan. Kepadamu. Mungkin sekarang, dia sedang bertempur dengan Giyok Loset, Bo Yong Cheong terangkan. Kim Tok Ek berjingkrak. Ah, kamu tidak kenal tabiat diak katanya dengan menyesal. Jikalau diak ketahui bahwa dia telah diperdayakan kamu, mungkin dia tidak cari Giyok Loset, sebaliknya dia tentulah akan mencari kamu untuk melampiaskan kemendongkolannya itu. Itulah tak mungkin, tertawa Bo Yong Cheong. Tapi, walaupun dia tertawa, sebenarnya diajari. Jangan khawatir, Eng Siu yang menghibur. Aku mempunyai daya. Bagus. Tadi kau bilang kau ada punya akal untuk singkirkan Giyok Loset. Coba sekarang kau jelaskan. Giyok Loset telah menculik Tui Heng, bukankah itu kau telah lihat sendiri Eng Siu yang balik menanya. Tidak salah sahut Bo Yong Cheong. Tui Heng itu ketua dari Butong Pei, Siu yang menjelaskan. Kalau satu ketua kena diculik orang, itulah hal yang sangat membuat malu pada partainya, terutama bagi beberapa tetua dari Butong Pei. Karena itu, baiklah kita mengadakan perdamaian dengan Pek Se To Jin, kita bikin musuh menjadi sahabat, lalu bersama-sama dia kita pergi serang Benggo At Kiap. Bo Yong Cheong adalah orang yang anggap dirinya sendiri sebagai seorang kosen kelas satu, sebagai satu Eng Hyong, maka itu mendengar pikirannya kawannya ia kerutkan alisnya. Dengan kira demikian, walaupun dapat kita singkirkan Giyok Loset, kita akan ditertawakan orang-orang gagah di kolong langit ini, katanya, masgul dan ragu-ragu. Eng Siu yang membungkam, meski ia sangat tidak puas dengan kata-katanya orang itu. Biar bagaimana, Bo Yong Cheong ada seatasannya, tak dapat ia berselisih dengan sep itu. Kim Tok Ek adalah lain. Si tangan pasir beracun ini kata, sebenarnya, umpama kita berserikat dengan pihak Butong Pei itu tidak ada salahnya. Tapi karena Bo Yong Toako tidak setuju, baiklah kita mencari daya lain. Kedua matanya Eng Siu yang berputar. Rupanya ia segera dapat pikiran lain. Tanpa andalkan tenaganya pihak luar, kita memang masih dapat singkirkan si hantu wanita itu katanya pula. Tapi Bo Yong Cheong menggeleng kepala. Pahlawan-pahlawan yang kita bawa telah terluka lebih dari separuhnya, kata Sepini, di samping itu, berhubung dengan pemberontakan rakyat di dalam kota, pengaruhnya Gio Kloset dengan sendirinya menjadi bertambah. Oleh karenanya, tidak mudah bagi kita untuk menyingkirkan dia. Bo Yong Toako ketahui satu tidak yang dua, berkata Eng Siu yang. Memang rakyat jelata yang kelaparan itu berjumlah besar, akan tetapi mereka adalah satu gerombolan saja. Habis merampas rangsum, pasti mereka bubar sendirinya. Tadi malam aku saksikan sendiri, barisan wanita dari Gio Kloset, yang masuk ke dalam kota, jumlahnya tak sampai seratus jiwa. Aku anggap, meskipun jumlah kita banyak yang terluka, kita tak usah juri terhadap mereka. Memang, menghadapi seratus lebih serdadu wanita, tak usah kita juri, kata Bo Yong Cheong. Bagaimana dengan Gio Kloset sendiri? Apakah kebutan Tiatul Timu dapat menandingi pedangnya? Ditanya begitu, Eng Siu yang berjengit, ia menyeringai. Lalu ia batuk-batuk. Tapi segera ia tertawa. Memang aku bukanlah tandingannya Gio Kloset, ia mengaku. Akan tetapi kau, Bo Yong To Ako, kau toh tidak akan mengaku kalah terhadap hantu wanita itu? Jikalau ilmu silat saja yang diandalkan, dia bukanlah tandinganku, sahut Bo Yong Cheong, tetapi dia sangat liahai ilmu entengkan tubuhnya, kegesitannya ini membuat aku tak dapat berbuat suatu apa. Bo Yong Cheong tidak omong besar. Di dalam hal Iwok Kang, ia memang lebih sempurna, kepalanya pun tak ada yang lawan. Tapi menghadapi si nona kosen, ia kalah dalam kelincahan. Inilah soalnya kata Eng Siu yang tertawa. Sebabnya kenapa tadi malam kamu kena dirugikan adalah karena rombongan imam dari Butong Pei telah satrukan kamu. Tidak demikian, jikalau Gio Kloset sendiri saja, dia pasti tidak sanggup melayani lama-lama. Malah untuk bela diri saja, mungkin dia tak berdaya. Ah, mengertilah aku maksud Eng To Ako, Kim Tok Ek menyelak. Bukankah To Ako kehendaki kita mendahului pergi ke Benggoat Kiap, untuk di depan selat itu, di tempat yang berbahaya, kita cegat padanya. Benar Eng Siu yang membenarkan. Saudara-saudara kita yang tidak terluka dapat melayani tentara wanita. Bo Young To Ako bersama Kim To Ako berdua harus bekerja sama melayani Gio Kloset. Dengan begitu, tak peduli dia lincah bagaimana, dia pasti tidak akan lolos dari tangan kita. Aku sendiri, yang bodoh, dengan andalkan kebutanku, nanti aku bantu melawan dia, buat beberapa jurus saja. Ketika aku membelos dari dalam kota, aku lihat dia sedang kumpulkan barisannya, maka itu sekarang mestinya dia tengah perjalanan pulang ke sorangnya. Apa? Dia telah kembali ke kota tanya Bo Young Cheong yang berseru bahna herannya. Sep ini tidak pernah menduga bahwa Eng Siu yang sudah berbuat keliru, ia telah kenali Tiat San Ho sebagai Gio Kloset. Sekejap saja, dari Cheng Hie Kuan dia sudah kembali pula ke dalam kota, ilmu entengkan tubuhnya sungguh luar biasa, Bo Young Cheong berpikir. Meski ia sangat kagum, ia masih bisa gunakan otaknya. Maka ia tidak terlalu berkhawatir. Ia tahu benar, dengan ilmu silatnya saja, ia bisa bertanding seri melawan si Raksasi Kemala, dengan bantuannya. Kim Tok Ek tak peduli dia ini telah mundur banyak, ia mempunyai harapan untuk menang. Apalagi di antara mereka masih ada Eng Siu yang. Baiklah, akhirnya ia ambil putusan. Dan segera ia titahkan pada sisanya 15 pahlawan untuk mereka ini maju ke selat menggoat. Kiap guna mencegat jalan pulang dari barisannya si hantu wanita. Semua pahlawan yang terluka diminta menunda perjalanannya pulang ke kota, mereka itu diberi satu kawan yang sehat, yang akan jadi kepala mereka. Sekarang segala apa sudah siap, Eng Siu yang berkata kemudian. Mengenai En So Kim, yang telah diperdayakan oleh Bo Young To Ako, telah aku sedia dayanya untuk membuat dia pergi ke benggoat Kiap. Kim To Ako, jangan kau khawatirkan apa jua. Kim Tok Ek jadi besar hati dan girang. Demikian rombongan ini tidak menunggu sampai matahari mencorong sudah lantas ubah tujuan, ialah dengan ambil jalan memotong, mereka berangkat ke selat menggoat Kiap. Dengan cepat mereka telah sampai di sebelah depan selat di mana mereka lantas cari tempat guna mencegat jalan pulang dari barisannya Gio Kloseat. Tiat Sanhu bersama barisannya pulang dengan gembira. Mereka membawa oleh-oleh dari kota Konggoan dengan menggunakan dua ekor kuda. Di sepanjang jalan, barisan wanita ini tidak kekurangan suatu apa untuk dahar dan minum, tidak usah mereka masak sendiri. Rakyat sepanjang jalan selalu memapak mereka. Dengan seuguhan barang makanan, dan air teh untuk menangsel perut dan menghilangkan dahaga. Sesudah berjalan jauh kira satu jam, Sanhu mulai memasuki daerah gunungnya. Sejak itu, mereka tidak lagi menerima sujutannya rakyat jelata. Selagi jalan, Sanhu memandang ke langit di mana ia tampak matahari merah dan besar bagaikan bola api, karena gembira, ia tertawa. Pasti Enci Elian sedang menantikan dengan hilang sabarnya, katanya seorang diri. Masih mereka berjalan serintasan, baru mereka sampai di mulut selat. Di kiri dan kanannya ada bukit-bukit yang seolah-olah menjepit selat itu. Di kedua tepinya, selain batu-batu gunung, kedapatan juga banyak pohon-pohon yang menyerupai rimba, malah ada rumput alang-alang yang tinggi sebatas dada. Tidak dapat kuda mendaki bukit, kata Sanhu pada orang-orangnya. Semua barang harus diturunkan dan kuda ditinggalkan, biarkan semuanya pergi makan rumput. Tapi belum sempat mereka itu bekerja, atau tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara sangat berisik, disusul dengan munculnya segerombolan orang yang muncul di sekitar mereka. Kim Tok Ek perlihatkan diri paling dulu, ia juga perlihatkan wajah menyeringai serta suara tertawa yang seram. Eh, kiranya Nona tiap demikian ejekannya. Mana Gio Kloset? Sanho kaget, tetapi meski demikian, dia lompat maju dengan seruling kemalanya, untuk menotok. Kim Tok Ek berkelit ke samping sambil menyampok. Kim Lau Kho Ai, kau berani main gila tegur puterinya Tia Thuy Leong. Ingat olehmu, ayah pasti tak dapat memberi ampun padamu. Teguran itu membuat orang Shikim itu mengkerat. Peduli apa dengan ayahnya seru Eng Siu Yang tua. Bangka si Tia itu toh ada di Soasai. Sekarang ini lebih. Dulu kita bekuk gadisnya. Siapa suruh dia berkawan dengan si hantu wanita? Kim Tok Ek tidak lihat Gio Kloset, akan tetapi ia khawatir Tia Thuy Leong ada beserta gadisnya itu, tapi mendengar keterangannya Eng Siu Yang ia berlegah hati. Sebenarnya ia juri andai kata Gio Kloset dan Tia Thuy Leong bekerja sama. Segera ia pentang telapak tangannya, yang lebar bagaikan kipas, untuk mencengkeram nona si Tia itu, pada batok kepalanya. San Ho berkelit dan lompat ke samping, di mana ada satu pahlawan, maka ia terus menotok pahlawan itu dengan senjata serulingnya yang liahai. Pertempuran itu menyebabkan semua serda duanita dari Benggoat Kiap segera turun tangan untuk membantu pemimpinnya. Tiga tahun San Ho ikuti Gio Kloset, ilmu enteng tubuhnya telah memperoleh banyak kemajuan, maka itu ia dapat lolos dari jambakannya Kim Tok Ek, siapa sebaliknya terhadang oleh bekas luka di kakinya karena jago ini sendiri telah mundur kepandainya. Bubar. Lekas mundur teriak San Ho apabila ia saksikan majunya barisannya itulah telah lihat keadaan mengancam pihaknya. Eng Siu yang sambuti peringatan itu dengan tertawanya bergelak-gelak, lalu ia menyerbu di antara barisan wanita itu. Barisan wanita dari Gio Kloset telah terdidik baik, akan tetapi mereka bukanlah tandingan dari pahlawan-pahlawan Tong Chiang, maka itu dalam pertempuran ini segera terdengar jeritan-jeritan serta suara robeknya pakaian yang terkena senjata. San Ho mengerti selatan, dengan kelincahan tubuhnya ia gunakan ketika untuk lompat ke atas seekor kuda, kemudian menyambar bungkusan yang didapatnya dari menggedor lalu ia buka dan terus dilemparkan ke tanah, hingga terlihatlah benda-benda itu bergemerlapan. Sebab oleh-oleh itu terdiri dari uang perak, emas dan lain-lain barang permata. Melihat ini beberapa pahlawan Tong Chiang menjadi kilaf, mereka lompat untuk mengambil barang berharga itu. Lebih dahulu habiskan musuh, baru ambil barangnya teriak Bo Yong Chiang. Siapa langgar titah ini, dia akan dihukum mati. Perbuatannya beberapa pahlawan itu memberikan kesempatan pada San Ho. Ia jepit perut kudanya, ia gentak lesnya. Karena kaget dan sakitnya, kuda itu meringkik keras sambil berjingkrak dan berlompat, maka si Nona lantas saja menyerbu ke mulut lembah yang kedua. Benggoat Kiap memang mempunyai banyak tikungan, dan banyak mulut selatnya yang merupakan pintu, maka itu San Ho tidak sudi melayani musuh, ia lebih perlukan masuk ke sebelah dalam. Ia pikir, bila ia dapat sampai di mulut selat yang ketiga, di sana ia nanti akan berteriak-teriak minta tolong, teriakannya itu pastilah dapat didengar giyokloset. Barisan wanita dari Benggoat Kiap taat kepada titah pemimpinnya, mereka lantas lari menyingkir keempat penjuru, untuk terus merayap naik ke lereng-lereng bukit. Karena mereka semua kenal baik tempat itu, kemana saja mereka menyingkir, mereka dapat selamatkan diri. Tangkap berandal dan bekuk kerajanya teriak Eng Siu Yang. Bekuklah anak ayam itu. Dia maksudkan Tiat San Ho. Ya, bekuklah dulu budak perempuan itu Kim Tok Ek Sambutiseman itu. Setelah diringkus, mustahil dia nanti tidak menyebutkan di mana adanya giyokloset. Letaknya Benggoat Kiap membuat orang sukar untuk melayani serdadu-serdadu wanita yang semuanya gesit itu. Lagi pula bertempur di tempat demikian ada sedikit sulit. Maka Bo Yong Cheong setuju sekali dengan seruannya Kim Tok Ek. Memang itu adalah care yang paling baik untuk pancing giyokloset keluar. Dengan lekas ia rampas seekor kuda, lalu ia kabur untuk mengejar Tiat San Hong. Nona Tiat kenal baik selat itu, ia tahu betul di mana jalan yang banyak batunya dan tidak rata dan sukar untuk dilalui. Di sini ia tidak kaburkan kudanya, sebaliknya, dia terjang hutan alang-alang yang tinggi-tinggi. Hutan itu kelihatannya berbahaya, tetapi tidak ada batunya, maka menyikir di hutan ini ada lebih aman. Sebentar saja, San Hong sudah lihat mulut selat yang merupakan pintu kedua. Ia gentak kudanya supaya lari lebih keras. Dengan berani Bo Yong Cheong pun terjang hutan alang-alang untuk menyandak si Nona. Tiba-tiba saja kudanya tersungkur pada sebuah batu besar. Tidak ampun lagi, binatang itu berbunyi keras dan robohlah berbareng dengan penunggangnya. Justeru itu, San Hong sudah sampai di mulut gunung yang kedua. Chong Kau tahu dari pahlawan istana jadi sangat gusar, dia gulingkan tubuhnya untuk lompat bangun, menyusul mana, ia sambar batu yang membuat kudanya terguling, batu itu ia pakai untuk menimpuk. Dia memang bertenaga besar dan lihai dalam ilmu menimpuk. San Hong tengah kaburkan kudanya ketika mendadak kudanya itu berbunyi keras dan terus roboh, karena hebat sekali dia kena tertimpuk batu lancip itu. Karena ini, Sinona turut roboh juga, sampai ia tak berkutik lagi. Jangan-jangan nanti mati bocah itu, kata Tok Ek, berkhawatir. Booyong Cheong pun heran, hingga di dalam hatinya ia berkata, kenapa sih budak ini tak berguna? Mungkinkah dia mati benar-benar? Aku ju seru berniat membekuk dia hidup-hidup untuk pancing keluar Giyokloset, tidak ada dalam pikiranku untuk menanam bibit permusuhan dengan Tia Thuy Leong. Karena ia ingin mendapat kepastian, Chong Kau Tawini lantas bertindak maju, untuk menghampiri Nona itu, tapi mendadak ia dengar sambaran angin ke arahnya. Sambaran dari beberapa batang anak panah yang kecil mungil. Inilah perbuatannya Tia San Ho yang telah menyembunyikan sejumlah panah rahasia di dalam serulingnya. Sambil mendekam, ia tiup serulingnya itu ke arah musuh yang mendatangi padanya. Panah sumpitan itu diarahkan ke dengkul kiri dan kanan. Sama sekali Booyong Cheong tidak pernah menduga-duga kepada senjata rahasia dari lawannya ini, dan serangan itu datang nyar tidak ke atas, hingga gampang dilihatnya, melainkan ke bawah, maka terlambatlah ia dalam menggerakkan kakinya untuk menyingkir. Hingga dengkulnya yang kiri, tak ampun lagi, kena tersumpit panah rahasia itu. Booyong Cheong adalah jago kenamaan, tapi dia toh kena dibokong Nona Tiat. Maka itu, bukan main gusarnya dia, hingga dia berseru keras. Dengan dua jari tangannya, dia jepit panah sumpitan itu untuk dicabut. Biarpun kau bersayap dan terbang ke langit, mesti aku bekuk padamu serunya dengan mengancam. Kemudian dia lompat untuk menerjang. San Ho sendiri, sehabisnya menyerang, sudah lantas berbangkit, untuk lari ke arah mulut selat yang ketiga. Booyong Cheong mengejar terus, dari kiri kanannya menyusul Eng Siu Yang dan Kim Tok Ek, hingga gadisnya Tiat Hui Leong dikejar dari tiga penjuru. Jarak antara mereka hanya kira-kira dua puluh tindak. Eksi Ii Sambil lari keras, San Ho masukkan ujung serulingnya ke dalam mulutnya, ia tiup sekerasnya hingga seruling itu perdengarkan suaranya beruntun beberapa kali. Mengikuti tikungan yang dilewati, suara seruling itu jadi semakin keras dan tinggi. Ha, kau masih dapat meriangkan diri seru Kim Tok Ek, yang menyangka orang masih dapat kesempatan untuk meniup seruling. Selagi orang berlari-lari, tiba-tiba pihak pengejar merasa kakinya bergerak, yang disusul dengan satu suara keras dari atas bukit. Celaka. Salju uruk teriak Eng Siu Yang. Teriakan itu disusul dengan jatuhnya potongan-potongan es dari atas bukit yang menggelinding bagaikan batu-batu besar. Pada waktu itu, kedua bukit benggoat kiap ditutupi salju yang membeku menjadi es, dan biasanya potongan-potongan es itu menggelinding ke bawah hingga menutupi jalanan di mulut selat. Kali ini potongan-potongan es itu merintangi pengejaran Booyong. Ciong bertiga. Tidak peduli mereka ini punyakan ilmu silat yang lihai, mereka juri terhadap serbuan es itu, terpaksa mereka batalkan maksud mereka mengejar terus, sebaliknya, mereka mesti lompat mundur, untuk menghindarkan diri dari serangan es ketika mereka sampai di tempat yang selamat, kuping mereka dirasakan hampir tuli oleh berisiknya suara potongan-potongan es yang jatuh. Booyong Ciong masih penasaran, ia lihat Sanho sedang lari di lain arah. Kemana kau hendak lari teriak Ciong kau tahu dari istana ini. Lalu ia anjot tubuhnya, untuk lompat, mengulangi pengejarannya. Sanho tunggu orang sampai datang dekat, ia berpaling, kembali ia meniup serulingnya, guna menyumpit pula lawannya itu. Kali ini Booyong Ciong sudah siap sedia, dengan menggerakkan tangan kanannya ia menyempok panah sumpitan itu, sedang tangan kirinya ia gunakan untuk menjambak si nona. Lompatannya yang jauh membuat ia segera datang dekat pada nona itu, siapa sebaliknya karena hendak menyumpit, sudah hentikan larinya. Belum sempat nona tiap berkelit atau menangkis, maka lehernya kena tersamber tangannya Booyong Ciong, hingga ia rasakan lehernya dan separuh tubuhnya kaku, maka ia tak dapat berdiri lebih lama pula. Tapi ia masih bisa berteriak, En Cielian. Lekas. Booyong Ciong tertawa. Aku memang ingin tunggu datangnya En Ciemu itu di Akata. Sementara itu, keruntuhan es sudah mulai reda, ketika Congkau Tau itu memandang, ia dapatkan mulut lembah itu telah tertutup salju. Maka itu, biar orang pandai bagaimana, sukar untuk dia merayap turun. Dan, kecuali Kim Tok Ek dan Eng Siu Yang, yang sudah masuk ke dalam mulut lembah, pahlawan lainnya tak ada satu jua yang sanggup masuk ke situ. Booyong Ciong cekal tubuhnya San Ho, untuk dikempit. Nona itu sudah tidak berdaya sama sekali. Semua saudara kita tertahan di luar, kata dia dengan masgul, jikalau Gio Closet datang bersama barisan wanitanya, tentu sekali tidak dapat kita lawan jumlah mereka yang terlebih besar. Karena kita sudah berhasil mebekuk budak ini, lebih baik kita pulang dulu, Eng Siu yang usulkan. Hantu wanita itu terlalu agulkan kepandayanya, nyalinya juga besar sekali, dengan adiknya terjatuh ke dalam tangan kita, dia pasti datang menolongnya, dengan sendirinya kita, dari tetamu berbalik menjadi tuan rumah, kita pasti akan menang di atas angin. Baik, Booyong Ciong akur dengan usul itu. Sekarang mari kita lekas menyingkir dari lembah ini. Lantas ketiga orang ini mencari jalan keluar. Booyong Ciong tetap kempit sanho. Di antara mereka bertiga di alah yang ilmu silatnya paling lihai, walaupun ilmu ntengkan. Tubuhnya tak semahir Gio Closet. Begitulah di jalan sukar itu, ia jalan seperti di tanah datar. Eng Siu yang kalah sedikit dari Congkau Tau itu, akan tetapi dia bertangan kosong, maka itu, dapat ia susul sepnya itu. Maka sengsaralah Kim Tok Ek, yang kalah di kaki meskipun ilmu silatnya mahir. Untuk jalan di tanah datar, tidak apa, tetapi di tempat tak rata itu, sebentar-sebentar dia berhenti untuk beristirahat. Booyong Ciong ingin lekas-lekas menyingkir, ia sudah tidak sabar. Coba kau bantu dia, ia suruh Heng Siu yang. Sebenarnya tak sudi orang Siang ini bantui Tok Ek, tetapi karena ada titah dari pemimpinnya, ia tidak dapat menolak. Maka ia hampir isi orang Si Kim, untuk membantu padanya. Selagi menantikan Tok Ek, Booyong Ciong berhenti bertindak. Tiba-tiba saja San Ho, di dalam kempitannya, berteriak keras. Kau cari mampus bentak Booyong Ciong dengan murka. Lantas dia angkat kepalanya, akan melihat ke arah atas gunung di mana ia tampak satu peta tubuh manusia di atas bukit, tubuh mana bergerak gesit ke arah puncak bagaikan burung terbang. Kim Tok Ek segera menjerit, Gio Kloset dia kaget sekali. Tanpa bersangsi sedikit juga, Booyong Ciong totok orang tawanannya, kemudian ia letakkan tubuh nona tiat di sampingnya. Terus ia mengawasi ke atas, ke arah peta tubuh manusia tadi. Sekarang terlihat tegas bukannya satu orang tetapi dua orang yang berada di bukit. Yang satunya tidak berlari-lari naik, dia tetap berdiam diri, dia mirip dengan seorang lelaki. Sedang yang naik, mirip dengan seorang wanita. Dengan ragu-ragu, Congkau tahu pahlawan istana ini terus memandang ke arah orang itu. Sif! Gio Kloset dan Tuit Heng berada di atas gunung. Berdua mereka sedang memandang ke sekitarnya tatkala mereka mendengar suara sangat berisik bagaikan gemuruhnya guntur. Salju beku di depan gempur, kata Gio Kloset. Pasti sekali adik Sanho terhalang perjalanan pulangnya. Selagi si Raksasiko malah berniat lari turun, untuk menengoki gadisnya Tiat Hwi Lyong, matanya berbentrok dengan peta tubuh yang sedang berlari-lari naik ke atas bukit menuju dia berdua. Dia kenali orang itu adalah Ang Hoa Kwi Bo, si biang hantu bunga merah. Ang Hoa Kwi Bo datang lagi, kata Yit Heng, yang pun kenali nyonya yang liahai itu. Terang sekali dia telah dipedayakan orang. Encielian, kau harus berhati-hati. Nona itu manggut. Kau diam di sini tunggui dia, katanya. Aku akan pergi ke pesanggerahan kita, segera aku kembali. Dan terus ia putar tubulnya, buat lari ke arah pesanggerahannya. Yit Heng turut pesan itu, ia berdiri tegak, matanya mengawasi ke arah si biang hantu bunga merah, yang tidak lama kemudian sudah lantas sampai. Sebetulnya ketika Ang Hoa Kwi Bo meninggalkan Benggoat Kiap, ia beragu-ragu atas keterangannya Gio Kloset. Ia pikir, suami bangsat itu sudah sering aku beri nasihat, sering juga dia tak dapat ubah tabiatnya, maka ada kemungkinan yang dia berani berbuat busuk pula. Tapi, inilah tak mungkin. Bukankah dia minggat belum berapa lama? Bukankah aku telah susul dia pada hari kedua sehabis dia minggat? Mustahil dalam tempo demikian singkat dia dapat berdamai dengan Bo Wong Cheong untuk melakukan kejahatan. Sama sekali Ang Hoa Kwi Bo buta terhadap maksudnya Kim Tok Ek Bu Ron itu. Sebenarnya suami ini telah bermupakat dari jauh hari dengan Eng Siu Yang. Mereka sudah janji, bila mana Ang Hoa Kwi Bo pergi mengunjungi sahabatnya, ia mesti minggat, nanti Siu Yang beramai papak padanya. Ang Hoa Kwi Bo tetap terbenam, dalam keragu-raguannya itu. Gio Kloset kata suamiku pergi ke Ceng Hiekoan, baik aku pergi ke sana dulu, demikian pikirnya terlebih jauh. Si biang hantu ini tidak tahu Pek Sek To Jin berada di kuil Ceng Hiekoan itu, maka ketika kedua orang ini bertemu satu pada lain, hampir saja mereka bentrok dan bertarung hebat. Selama kedua pihak saling caci, Ang Hoa Kwi Bo sudah lantas ketahui bahwa benar-benar suaminya telah pernah datang ke kuil itu, cuma ia masih belum ketahui yang suaminya itu telah dilukai si Raksasi Kumala. Dalam mendongkolnya, Pek Sek To Jin berteriak, siapa mempunyai kesempatan akan urus suamimu itu? Kau datang kemari untuk mencari suami, sungguh ini adalah satu lelucon yang maha besar. Jikalau kau hendak cari suamimu, pergilah minta kepada Gio Kloset. Hektometer. Pedangnya Gio Kloset pastilah tidak kenal kasihan. Suamimu itu sudah rasai tajamnya pedang si Raksasi Kumala itu. Umpama kau pergi mencari nona itu, belum tentu dia serahkan suamimu masih hidup. Baru saja Pek Sek To Jin mengalami kegagalan, meskipun di dalam kuilnya ada banyak muridnya, ia agaknya jerih juga terhadap si biang hantu bunga merah ini, karenanya ia sengaja omong demikian, supaya hawa amarahnya nyonya ini meluap dan segera pergi mencari si nona kosan itu. Inilah tipunya tipu memindah bencana kepada pihak lain. Ang Hoa Kuibo berniat keras mencari suaminya, tidak ada niatnya untuk cari gara-gara dengan pihak Butong Pei. Kalau dia toh omong keras, itulah disebabkan tabiatnya dan kemendongkolannya. Begitu dengar omongan Pek Sek, dia terus lari keluar dari kuil. Ketika sampai di pintu pekarangan, mendadak ia ingat sesuatu. Maka ia menoleh kepada si imam. Bagaimana dengan gak kubi yang kietanyanya? Merah wajahnya Pek Sek To Jin? Siapa yang demikian usil? Tak tahu aku. Beberapa murid Butong Pei segera menggabrukan pintu. Bukan kepala gusarnya nyonya galak itu, di saat dia hendak melompati tembok, untuk menerjang masuk kembali ke dalam kuil, tiba-tiba saja ia dapat pikiran lain. Belum pasti suamiku itu sudah mati, tapi terang dia terluka di tangannya Gio Kloseat, buat apa aku gerecoki lagi Pek Sek. Oleh karena dia ingat ini, Ang Hoa Kuibo terus lari turun gunung. Ia menuju ke kota Konggoan, ia hendak cari Boyong Cheong. Ketika itu kekacauan sudah berakhir, rakyat jelata telah bubar dan pahlawan-pahlawan yang terluka sudah sampai di kantor, maka ketika si biang hantu tiba, dia hanya dengar rintihan korban-korban kekacauan itu. Ia kaget berbareng heran. Waktu ia masuk ke dalam, untuk melihat korban-korban itu ia peroleh kenyataan, mereka itu merintih kesakitan akibat luka pedang. Itulah bekas totokan pedang di batas jalan darah dan itulah hasil tangan yang liahai dari Gio Kloseat. Ang Hoa Kuibo tidak lihat, baik Boyong Cheong maupun Eng Siu Yang. Kemana mereka pergi dia tanya pahlawan-pahlawan terluka itu. Boyong Cheong kean dan Eng Tau Witau telah pergi untuk menolongi Kim E. Lo O. Chiang Pue, sahut beberapa pahlawan yang sudah dipesan Eng Siu Yang. Baiklah kau lekas pergi ke Benggoat Kiap, Lo O. Jin Kei. Untuk apa aku pergi ke sana tanya si nyonya. Ah, apakah Lo O. Jin Kei belum mengetahuinya sahut orang itu? Kim E. Lo O. Chiang Pue telah dilukai Gio Kloseat, dia ditawan hidup-hidup dan dibawa pergi. Kaget juga nyonya itu. Bagaimana dengan Gak Bengkia dia masih tanya. Eh, ya, apakah benar Hem Kengliak telah dihukum mati pemerintah? Gak Bengkia. Oh itu Gak Bengkia sahut si pahlawan. Dia adalah satu Bu Beng Siang Kat, dari mana Lo O. Jin Kei. Ketaui dia, dia telah merampas harta besar yang seharusnya disita pemerintah ketika Hem Kengliak dihukum mati. Maka pemerintah hendak cari padanya. Kita sama sekali tidak ditugaskan untuk membekuk dia. Tentang sebabnya kenapa Hem Kengliak dihukum mati, inilah kita tidak tahu. Tetapi mendengar kata orang dia telah berdosa menjual negara pada bangsa asing dengan siapa dia berkongkol. Habis dengar itu, tanpa banyak omong lagi, Ang Ho Akwibo meninggalkan kota, untuk lari ke arah Benggoat Kiap. Sesampainya di dekat selat, Nyonya Kim ini telah melihat rombongan pahlawan-pahlawan istana. Dia lari ke arah mereka itu, dengan niat minta keterangan. Justeru itu ia dengar suara hebat bagaikan guntur, ialah longsornya potongan-potongan es itu waktu, Bo Yong Cheong bertiga sudah memasuki mulut selat yang ketiga. Dan ketika Nyonya ini sampai di mulut selat pertama, es itu sudah menutupi seantaruh jalanan masuk. Maka ia hampirkan pahlawan yang terbelakang itu, untuk meminta keterangan padanya. Pahlawan yang ditanya itu kebetulan ada muridnya Eng Siu Yang, dia cerdik tak kalah dari gurunya. Dengan enak ga menjawab, kami datang kemari untuk menolongi Kim Lo Chiang Poe, di tengah jalan tadi kami telah bentrok dengan barisan wanita dari si hantu gunung ini. Bagus kau telah datang Lo Jin Kei. Lihat jalanan sudah tertutup, kami semua tidak sanggup melintasinya, maka baiklah Lo Jin Kei yang pergi mendaki gunung, guna jalan mutar ke Benggoat Kiap. Ang Ho Akwibo anggap benar keterangan itu, ia tinggalkan semua pahlawan, maka dari samping dapat ia mendaki bukit untuk lintasi jalan tertutup itu. Ketika ia sampai di atas, Bo Young Cheong bertiga sedang merayap naik batu dan Oyo Trotan mengalingi mereka dari matanya sinyonya jagoan. Karenanya, Ang Ho Akwibo tidak lihat suaminya, tak tahu dia suaminya justru berada di dekatnya. Pun, berbareng dengan itu, nyonya kosan ini dapat lihat satu peta tubuh muncul di samping bukit, gerakannya cepat bagaikan terbang. Ia menjadi heran dan berpikir, itulah ilmu. Enteng tubuh yang mahir sekali, mirip dengan kepandainya Gio Kloset. Siapakah orang pandai ini? Masih terus nyonya Kim ini berpikir, menduga-duga orang itu. Ia tahu betul, dalam kalangan Kang Ho, dari pelbagai partai, tidak ada orang yang demikian liahai ilmu enteng tubuhnya. Ia hanya dapat menduga-duga, lain tidak. Coba tidak di saat seperti ini, pasti ia sudah susul orang itu, untuk peroleh kepastian. Sekarang ini ia terlalu sibuk dengan soal menolongi suaminya. Ia juga khawatirkan orang ada dari pihak musuh, kalau benar itu, pasti ia akan hadapi suatu lawan yang tangguh, sedang kalau orang ada dari pihak sahabat, sedikitnya ia mesti sias-siakan tempo untuk berbicara dengan dia itu. Karena Benggoat Kiap sudah berada di depan matanya, dia tidak ambil mumat lebih jauh, dia lari terus, mendaki, sampai melintasi sebuah puncak, dan akhirnya dia tiba di tempat di mana It Heng sedang berada sendirian saja. Mana Gio Kloset tanya si nyonya, yang bergelisah sebab ia tidak tampak si nona gagah. It Heng hormati nyonya yang liahai itu, ia menjura ada apa? Ioo Chiampoei kembali dia tanya mendahului. Inilah bukan urusanmu. Suruh Gio Kloset kemari bentak si nyonya. Baik Ioo Chiampoei tunggu sebentar, dia segera datang, kata si anak muda, yang tak menggubris sikap orang yang galak dan jumawa itu. Angho Akwibo menoleh ke arah pesanggerahan, yang pintunya tertutup rapat. Ha, kau sedang bantui dia menggunakan tipu memperlambat ketika diakata. Nyonya tuamu tak dapat dipedayakan. Nyonya ini duga Gio Kloset insaf akan kesalahannya, maka dia tak hendak menemui tetamunya dan pintu pesanggerahan pun ditutup. Malah dia menduga juga, nona itu tentunya hendak menyingkir secara diam-diam dari belakang, hingga dia jadi sangat bergelisah. Maka tanpa bilang suatu. Apalagi, dengan tangan kiri dia tolak it hang, untuk geser pemuda itu tidak menghalangi padanya, terus dia lari ke pintu, akan terus juga kumpul tenaganya, untuk dengan tongkatnya menghajar daun pintu, sedang tangan kirinya, dipakai menggeberak juga. Berak pintu pesanggerahan roboh terbuka. Menampak demikian, beberapa serda duanita, yang menjaga pintu itu, segera lari kabur, untuk selamatkan diri. Berbareng dengan itu Gio Kloset pun muncul, dia lari mendatangi. Angho aku ibo, kau berani merusak pintu pesanggerahanku. Dia menegur dengan murka, terus dia menyerang dengan pedangnya, beruntung sampai dua kali. Angho aku ibo menangkis dengan tongkatnya, menghalau ujung pedang ke arah ulu hatinya. Menggunai ketika itu, Gio Kloset berlompat tinggi, sampai ia lewati kepala sinyonya, dengan begitu, dapat ia pilih tempat di sebelah atas. Mari, mari. Mari kita bertempur pula sampai 300 jurusiah menantang. Angho aku ibo siapkan tongkatnya. Gio Kloset, kau berani pedayakan aku dia menegur dengan bentakannya. Lekas kau kembalikan orang kepada aku. Jikalau tidak, hari ini aku tak mau sudah dengan begini saja. Gio Kloset bisa doganyonya ini sedang dipermainkan orang, tetapi karena pintu pesanggerahannya dirusak, ia tetap murka sekali. Hingga tak sudi ia bicara ngotot. Jikalau kau tidak perbaiki pintu pesanggerahanku, katanya mengancam, aku sendiri kenal kau, pedangku tidak, maka itu, biar kau sendiri suka menyudahinya, aku tidak. Ucapan ini dibuktikan dengan serangan bertubi-tubi, sampai enam atau tujuh tikaman. Angho aku ibo menjadi sangat murka, dengan tongkatnya yang berkepala naga, ia membuat perlawanan, ia menyabet dengan dasyat, sampai sambaran dari tongkatnya menerbitkan suara seperti angin. Maka itu berdua mereka bertempur di muka pesanggerahan, bertempur secara dasyat. Angho aku ibo berkelahi dengan hati bergelisah, gusarnya terhadap si nona bukan buatan, sehingga ia seperti sedang mengadu jiwa secara mati-matian. Repotlah Gio Kloset melayani musuh ini, tidak peduli selama keram diri tiga tahun di selatnya, ia juga telah peroleh kemajuan. Syukur untuknya, selagi ia kewalahan melayaninya, ilmu enteng tubuhnya tetap mahir, hingga ia tak dapat diserang atau dilukai. Tongkatnya sinyonya melainkan mengenai batu hingga batu itu hancur dan berterbangan. Dalam keadaan sehebat itu si Raksasiko malah masih bisa tertawa. Ha, semenjak tiga tahun, belum pernah aku dapat bertempur secara begini gembira demikian ujarnya. Menghadapi lawan yang tangguh itu, dia mainkan pedangnya dengan sungguh-sungguh, dia keluarkan pelbagai jurusnya yang istimewa, hingga dia bergerak bagaikan naga berterbangan melilit-lilit, gesit majunya, sebat mundurnya. Angho Akwibo menjadi bertambah mendongkol apabila ia dapat kenyataan tak dapat ia robohkan lawannya itu walaupun ia sudah berkelahi secara sangat mendesak. Baiklah, aku akan adu jiwa denganmu dia berteriak sekuatnya. Dan serangan-serangannya diperhebat, dengan tongkatnya, dan dengan kepalannya juga ia berlaku sangat telengas, setiap serangannya selalu diarahkan ke tempat-tempat yang berbahaya sekali. Telapakan atau kepalan tangan kirinya, memainkan jurus-jurus Paisan Chiang, menolak gunung. Tewit Heng bergelisah menyaksikan pertarungan semacam itu, meskipun ia bukannya seorang yang bernyali kecil. Inilah disebabkan karena ia menyayangi kedua lawan itu. Bicaralah baik-baik dia berseru akhirnya. Dengan sebenarnya Kim Eloo Chiang Puei tidak ada di sini. Dua orang itu tidak mau berhenti dengan begitu saja, mereka bertempur terus, sampai seperti tanpa merasa, mereka sudah melalui 300 jurus. Pertempuran kali ini beda dengan pertempuran duluan di Pitmoge. Waktu itu, pertama-tama ada Pek Seeto Jin dan Tiat Hwi Lyong, yang melayani nyonya tua itu, hingga dia telah gunai terlalu banyak tenaga. Di samping itu ada agak bengkiai dengan sarung tangannya yang liahai. Hingga Gio Kloset mendapatkan banyak keringanan. Kali ini mereka ada satu sama satu, segar sama segar. Si Raksasi Kemala liahai ilmu pedangnya, liahai juga kengkang sut, ilmu enteng tubuhnya, akan tetapi di samping itu, ia kalah lewekang atau tenaga dalam dari sinyonya koson, maka lama-kelamaan ia kalah angin juga, ia merasa dirinya terdesak. Karena itu, terpaksa ia berlaku waspada. It Heng menjadi semakin gelisah. Sulitnya untuk dia, tidak dapat dia menyerbu di antara mereka itu, sebab dia dapat menimbulkan salah pengertian di antara kedua orang yang sudah jadi nekat itu. Pun teriakannya untuk minta kedua pihak menunda pertarungannya sia-sia saja. Selagi keduanya bergulat terus, tiba-tiba terdengar seruan sinyonya tua, kena itulah seruan yang dibarangi dengan hajaran tongkat kepada pedangnya, seraya disusul dengan sampokan tangan kiri ke arah muka si nona. Riuh suara kaget dari barisan wanita dari Benggoat Kiap. Mereka khawatirkan pemimpin mereka yang sudah terdesak itu. Tak bisa seru giyokloset yang diiringi dengan suara. Tertawa nyaring tetapi halus. Benar-benar si raksasiku malah lolos dari ancaman malapetaka. Orang tidak lihat ia gunai tipu apa, tahu-tahu ia sudah terhindar dari tangan kirinya. Anghoa Kuibo pun pedangnya tak terpental karena gempuran tongkat itu, sebab dapat ia lakukan senjatanya itu. Malah sebaliknya, dengan pedangnya, ia lakukan penyerangan membalas yang dinamakan gigi tukar dengan. Gigi tiba-tiba ujung pedangnya sudah menyambar ke ulu hati lawannya itu, si biang hantu bunga merah. Itulah satu rahasia yang diketahui giyokloset sendiri, setelah pertempuran di Lipit Moge melawan Anghoa Kuibo, dia merasa bahwa di kolong langit ini cuman nyonya tua kosan ini yang menjadi lawannya yang seimbang tangguhnya dengan dia sendiri, karena itu, dia selalu pikirkan jurus-jurus yang istimewa saja untuk bisa melayani kelak. Dalam hal ini ia nampak kesulitan, sebab tidak sanggup dia melayani lewekang orang. Apa yang menambah keringanannya adalah dia telah kenal baik ilmu tongkat sinyonya, hingga untuk sementara, selama menghadapi ancaman bencana, dia mengandalkan kegesitan tubuhnya. Demikian kali ini dalam saat ancaman bahaya maut itu, dapatlah dia selamatkan dirinya, sambil mencari balas. Anghoa Kuibo duga, satu kali ini dia dapat peroleh hasil. Dia percaya betul yang lawannya tidak akan lolos lagi. Tapi dugaannya dan kepercayaan itu, gagal dua-duanya. Atas kejadian ini, bukan dia jadi sengit dan bertambah benci kepada nona itu, sebaliknya, timbulah rasa sayangnya untuk kelincahan orang itu. Bocah ini masih berusia sangat muda tetapi kepandainya, kecerdasannya, telah begini mahir, itulah kepandainya yang tidak mudah didapatkannya, demikian dia berpikir. Bila dia benar-benar tidak binasakan suami bangsatku, aku suka beri ampun padanya. Sambil berpikir demikian, ia sampok pedang si nona hingga ia pun bebas dari ancaman kepada ulu hatinya itu. Habis ini, keduanya bertempur sedikit kendor. Aku punya suami bangsat itu sudah mati atau masih hidup. Kau hendak memberitahukan atau tidak begitu sinyonya kosin menanya tetapi dengan bengis sekali. Gio Kloset tertawa. Mana aku ketahui dia sudah mampus atau masih bernyawa demikian jawabnya. Kembali naik darahnya sinyonya tua. Bukankah, kau telah tikam dia sampai terluka dia masih sabarkan diri, dia masih suka menanyakan. Kenapa kau bolehnya tidak mendapat tahu? Memang, aku telah tikam dia si raksasi kemala akui. Ketika aku tikam dia, pasti sekali dia masih hidup. Hanya sekarang, dia masih hidup atau sudah mati, tidak aku tahu. Tergetar hatinya si biang hantu. Mendengar jawabannya si nona ia menduga bahwa suaminya itu telah kena ditawan nona ini, mungkin karena lukanya parah sekali, suami itu sedang menghadapi malaikat maut. Kalau tidak, mustahil jawabannya nona itu sedemikian rupa. Marilah kau ajak aku ke dalam pesanggerahanmu untuk menyaksikannya dia mengajak. Jikalau suamiku itu belum mati, lekas kau tolongi padanya. Tetapi jikalau dia betul sudah mati, hektometer, maka haruslah kau mengganti jiwa. Gio Kloset tertawa dingin. Jikalau kau mempunyai kepandayan, pergilah sendiri di akata. Lantas dialintangkan pedangnya di dadanya, untuk bersiap sedia. It hang, dalam gelisahnya, gunakan ketika ini. Dengan sebenarnya Kim Eloo Chiampo E tidak ada di sini katanya berteriak. Di mana dia teriak Ang Hoa Kwi Bo menegaskan. Tadi malam dia kena ditikam, dia jatuh menggelinding ke bawah gunung, sahut it hang. Mungkin dia sudah pulang ke kota untuk cari Bo Yong Chiang. Ngaco bentak sinyonya kosen. Bo Yong Chiang sekarang ini berada di luar mulut selat, dia terhalang tumpukan es. Mungkin sebentar lagi dia bakal datang kemari. Jikalau dia sudah pulang ke kota, kira bagaimana dia bisa datang pula kemari untuk menolongi. Gio Kloset terperanjat. Aku tungkuli diri dengan layani dia ini bertarung, siapanya na, Bo Yong Chiang telah datang menyerang kemari, pikirnya. Jangan-jangan mereka datang kemari dengan mengejar adik San Ho. Sudah terang adik San Ho bukannya tandingan mereka, ia jadi bergelisah, maka segera ia kata pada lawannya itu, mari kita cari Bo Yong Chiang, untuk padu dengan dia. Tidakkah ini ada terlebih baik? Ang Ho Akwibo tertawa dingin. Menolong orang mesti cepat seperti menolong bahaya kebakaran, katanya. Dia telah kau tikam, mungkin terkena Ang Gauta tubuhnya yang berbahaya, mana aku punya kesempatan untuk bersama kau mencari Bo Yong Chiang? Nona Lian tertawa bergelak-gelak. Siapa bilang aku lukai dia di tempat yang berbahaya? Tanyanya. Suamimu itu mempunyai ilmu silat yang bukan sembarang. Baik aku omong terus terang. Memang niatku menikam dia pada Ang Gauta yang berbahaya, tetapi dia bertelit secara gesit sekali, maka dia cuma tertusuk kakinya. Jangan kau gelisah tidak keruan. Apakah kau omong benar-benar si biang hantu tegaskan? Apakah benar-benar dia tidak ada di sini? Gio Kloset, jangan kau pedayakan orang. Sekarang aku tanya kau, kenapa tadi kau tidak sebut-sebut halnya dia telah terluka? Gio Kloset tertawa berkah-kahkan. Urusan sedemikian kecil, apakah ada harganya untuk disebut-sebut? Dia balik tanya. Sekarang hendak aku tanya padamu, jikalau kau mempunyai urusan yang buruk, apakah kau sudi orang menyebutkannya? Apa? Kapan aku punyakan urusan jelek? Dia tanya. Apakah kau maksudkan kejadian di Pitmoge itu? Ketika itu kamu berkelahi dengan men kerubuti, dengan bergilir ganti. Adakah itu memalukan aku? Ini hanya suatu perumpamaan si Raksasiko. Malah tertawa pula. Suamimu kepandainya sekarang ini sudah kalah jauh daripada aku. Aku telah tikam dia, tapi tidak terkena anggautanya yang berbahaya. Tidakkah ini buruk? Untuk menyebutnya itu aku jengah sendiri. Si biang hantu gusar berbareng merasa lucu. Hektometer, kau rupanya bangga sekali katanya. Tapi sekarang mau dia percaya si nona. Baiklah, sahutnya dengan sabar. Mari kita pergi pada Boyong Ciong. Di luar dugaan nyonya ini, Gio Kloset bersikap dingin. Tidak bisa sahutnya. Heran si biang hantu. Apa katamu? Bukankah barusan kau sendiri yang ajak aku pergi cari Boyong Ciong? Dia tanya. Memang sahut nona kita. Tapi kau telah rusaki pintu pesanggerahanku, untuk itu kau mesti mengaturkan maaf dulu kepadaku. Tentang membetulkannya, urusan itu boleh ditunda sampai nanti kita sudah dipadu dengan Boyong Ciong. Darahnya si biang hantu mauap. Dia memukul tanah dengan tongkatnya. Gio Kloset, apakah benar kau begini menghina padaku? Dia tegaskan. Aku adalah kepala dari satu pesanggerahan, sahut Gio Kloset. Kau telah hajar rusak pintu pesanggerahanku, itu sama saja dengan menterbalikan pembaringan aja dari Kaisar, sama saja dengan orang yang telah merobek bendera dari satu Piau Wakiok. Kau kenal atau tidak undang-undang kaum Kano? Lekas kau haturkan maaf, supaya kita bisa lantas pergi cari orang. Angho Akwibo melengat, dia tercengang. Ia memang tahu baik undang-undang Kango, kaum Sungai Telaga. Tapi ia tetap bersangsi, karena urusan masih belum jelas. Siapa bisa pastikan suaminya tidak ada di dalam pesanggerahan si Raksasi Kemala ini? Bagaimana dapat ia tundukkan kepala, untuk lantas mengaturkan maaf? Maka ia menjadi gusar. Kau menghendaki aku mengaturkan maaf padamu, dia tanya. Baik. Kau boleh tempur pula tongkatku ini. Jikalau tongkatku tunduk terhadapmu, aku juga nanti mangguk kepadamu. Itheng kembali bergelisah. Ia sesalkan Giyokloset, yang lagi-lagi timbulkan gara-gara. Akan tetapi si Raksasi Kemala sangat bandel. Dia tertawa dingin. Baik, mari kita bertarung pula sampai 300 jurus ia menantang. Itheng, coba kau pergi ke depan gunung, kau lihat adik Sanho sudah balik atau belum. Angho Akwibo sangat gusar, dia ayunkan tongkatnya, dengan itu ia menyapu secara hebat. Itulah serangan pengse-elokgan atau burung belibis turun di pasir datar. Ia tujukan ke arah pinggang dan pahasi nona. Serangannya itu diulangi berkali-kali. Bagus seru nona lian. Dengan gesit dia njot tubuhnya, untuk berloncat. Dengan begitu, pongkat itu lewat di bawahan kakinya. Walaupun tubuhnya terangkat tinggi, nona ini tidak mengabaikan serangan pembalasannya. Selagi tubuhnya turun, pedangnya menyebet, dari atas ke bawah. Itulah tabasan penghong keanjit atau biang lalap putih menutupi matahari. Angho Akwibo menangkis, hingga kedua senjata bentrok keras dan menerbitkan suara nyaring. Pedangnya giokloset tidak terlepas, sebaliknya, tubuhnya melayang pergi menuruti arah terpentalnya. Dia baru turun setelah lompat sejauh setumbak lebih. Ketika pertempuran sedang berjalan dengan hebatnya, tiba-tiba terdengar suara seruling samar-samar iramanya halus, perlahan lalu menjadi tandas, suara itu terputus-putus. Mendengar itu, pucatlah wajahnya giokloset. Maka ketika Angho Akwibo menjelat kepadanya dengan tongkatnya, dia segera lompat berkelit sambil berseru, baiklah, urusan kau mengaturkan maaf boleh ditunda sampai kita sudah bertemu dengan Boyong Cheong. Apakah kau anggap aku dapat dipermainkan sesukamu seru si biang hantu? Kembali ia angkat tongkatnya, mengancam. Mendadak, suara seruling itu lenyap, lalu terdengar pula, kali ini dengan bertambah tandas, sampai nyonya yang galak itu turut mendengar juga, hingga dia menjadi haran. Seruling itu memberi lagu sebagai orang berduka penasaran dan murka. Siapakah yang meniup seruling itu? Tanya Angho Akwibo bahna herannya. Tanpa merasa, hatinya tergerak dan terpengaruh sekali. Itulah Tiat Sanho, putrinya Tiat Williong, si Raksasi Kemala beritahu. Es longsor dan menutupi lembah, mungkin dia berada di luar dan terhalang jalannya. Ah, inilah hebat teriak tu It Heng. Jikalau lukanya Kim Eloo Chiampo ee tidak hebat, mestinya dia telah datang bersama Boyong Cheong. It Heng berkhawatir, Sanho nanti didanggu Cheongkau tau pahlawan istana itu. Angho Akwibo rupanya mendapat pikiran yang sama, hingga ia pun berseru celaka. Ia telah pikir, aku percaya betul lelaki bangsat itu ada pada giokloset di sini, sama sekali tidak kupikir dia datang bersama Boyong Cheong. Jikalau benar dia ada di sini, dia baru terluka, kira bagaimana dia dapat loloskan diri dari longsoran es ini. Ah, kalau benar dia ada di sini sungguh hebat. Tidakkah benar giokloset mendustai aku? Bukankah dia telah buron dan melakukan pula perbuatan busuk? Habis, bagaimana dapat aku berurusan dengan giokloset? Apakah aku sendiri yang harus membuat dia bercacat atau biarkan saja giokloset berpesta pora dengan penghinaannya? Ah, tidak. Tidak. Biar bagaimana, kami ada suami istri dari puluhan tahun, tapi, tak dapat aku lindungi dia. Bagaimana sekarang? Bila aku melindungi padanya, aku membuat kaum rimba persilatan nanti mentertawainya. Maka bingunglah si biang hantu bunga merah ini. Giokloset sendiri tidak terlalu perhatikan nyonya itu, ia bergelisah karena suara seruling. Itulah serulingnya Tiat Sanho. Itulah tanda bahaya, tanda minta pertolongan. Selaka betul, kenapa aku biarkan diriku digerembengi? Angho aku ibo dia sesalkan dirinya sendiri. Segera dia serukan pada nyonya di depannya itu, jikalau kau tidak hendak pergi, aku akan pergi sendiri. Jikalau mukamu cukup tebal, pergilah kau perhina pasukan wanitaku. Cis berseru nyonya itu. Selama perkara ini belum selesai, walaupun kau lari terbang ke langit, aku akan kejar terus padamu. Itu waktu Giokloset sudah lompat, untuk lari ke arah dari mana suara seruling datang, maka si biang hantu pun menekan dengan tongkatnya, sampai tubuhnya mencelat, untuk menyusul nona itu. Menampak orang pada angkat kaki, It Heng lompat dan lari, untuk menyusul, tetapi dia segera mengeluh seorang diri. Bagaimana juga ia empos semangatnya dan kerahkan tenaganya, tidak dapat ia susul kedua wanita yang sangat gesit tubuhnya itu, hingga ia tertinggal beberapa puluh tumbak di belakang mereka. Gak Bengkiai sendiri, setelah molos dari belakang, Ceng Hie Kuan sudah lantas sembunyikan diri di dalam rimba. Dia bersembunyi sampai kira-kira jam 4 di waktu mana ia dengar suara dari banyak tindakan kaki. Ia segera bergerak, untuk mengintai. Maka ia dapatkan Boyong Ciong beramai sedang lalu berduyun-duyun, banyak kawannya yang menggendong kawannya yang terluka, sebagian lagi saling berpayangan. Ahpek, si Tojin tak dapat dicela, pikirnya. Tentulah Boyong Ciong semua telah merasai tangannya orang-orang Butong Pei. Bengkiai tidak ketahui datangnya Gio Kloset, yang menghajar rombongan pahlawan istana itu. Ia memang tidak melihat datang dan perginya si nona gagah yang telah mengambil jalan lain. Sesudah rombongan Boyong Ciong itu lewat, Gak Bengkiai mengeluarkan napas lega. Ia merasa sangat letih akibat berjalan sepanjang hari dan setelah berkelahi hebat. Baiklah aku tidur sebentar di sini untuk beristirahat, pikirnya kemudian. Ia ingin menghilangkan lelahnya ia pun berpikir, sebentar, setelah terang tanah, ia mau menemui Pei Seetuo Jin untuk mengaturkan maaf, sambil mengucapkan selamat berpisah dari Ed Heng. Berapa lama ia telah jatuh pulas, Bengkiai tidak tahu. Ia mendusin dengan terperanjat waktu ia dengar satu suara, hingga ia segera berbangkit untuk memasang mata. Ia rebah di antara batu-batu besar, hingga sukar untuk orang melihat padanya, sebaliknya ia sendiri dapat memandang keluar. Maka segera ia tampak seorang wanita tua, yang romannya jelek sekali, sedang berlari-lari sambil mulutnya mengerut tuh. Pada rambut di dekat kupingnya nyonya itu ada tertancap setangkai bunga merah yang besar. Larinya sangat pesat, dan tujuannya adalah kota. Bengkiai kaget, ia menduga, jangan-jangan wanita tua itu angho akuiboh adanya. Ia telah saksikan, ilmu enteng tubuh orang tak ada di bawahannya. Maka setelah sinyonya pergi jauh, ia lompat bangun, dengan cepat ia rapikan pakaiannya, lalu ia berlari-lari mendaki gunung, akan kembali ke cenghiekoan. Tidak bersangsi lagi ia ketok pintu kuil itu. Pek sehtojin sedang mendongkol dan uring-uringan sekali. Kedatangan Giyokloset dan angho akuiboh dengan bergantian membuat darahnya mendidih. Ia tidak sangka, sehabisnya dua wanita yang tak dapat dibuat permainan itu, sekarang ada lagi yang mengetok pintu. Ia menduga-duga, siapa orang ini, hatinya pun tidak tenteram. Ketika ia kenali Bengkiai adanya meluap pula hawa amarahnya. Bengkiai berlaku hormat. Ia perlakukan imam itu sebagai orang yang terlebih tua, sikapnya ini membuat tidak ada alasan untuk peluk seelantas sumbar kemurkaannya. Apakah saudara tutak kurang suatu apa Bengkiai tanya dengan halus setelah ia memberi hormat dengan menjura? Bukankah kamu ada dari rombongannya Giyokloset si siluman perempuan tanya imam itu dengan bengis? Apa Bengkiai tanya? Heran. Kau masih berpura-pura sang imam menegur. Kau toh tahu, Giyokloset sudah membawa lari ketua kami. Bengkiai menjadi heran, ia terkejut. Apakah itu benar tanyanya? Ah, kalau begitu, Giyokloset pun berada di Konggoan. Pekse bertambah gusar. Ia duga orang niat permainkan padanya. Bengkiai bentaknya, orang muda kau benar bernyali besar, kau kurang ajar. Kau telah fitnah kami hingga butong pebentrok dengan pembesar negeri, sudah begitu, kau juga berkongkol dengan Giyokloset hingga siluman itu datang menghina kami. Memang itu ada satu penghinaan besar bila ketua satu partai kena diculik, dibawa lari orang dari lain kaum. Bengkiai menjura pula. Mengenai urusan tadi malam aku mohon Eloociampuee memaafkannya, dia kata, Hanya bicara hal aku. Berkongkol dengan Giyokloset, itulah ada salah anggapan dari Eloociampuee. Pekse sangat mendongkol hingga seret yahunus pedangnya. Kejadian tadi malam saja sudah cukup untuk kau merasai pedangku dia berteriak. Urusan demikian besar, mana dapat dihabiskan hanya dengan minta maaf. Bukan main hebatnya ilmu pedang Lian Hoan Toat Bengkiam dari Pekse Tojin, dalam sekejap saja, serangannya telah bertubi-tubi, hingga akhirnya Bengkiai terpaksa mesti cabut pedangnya guna menangkis, sebab tak cukup ia main mundur saja dan berkelit. Begitu kedua pedang bentroh, suara nyaring terdengar. Tapi yang hebat adalah pedang si Iman kena dibikin mental. Murid-muridku, hayo maju teriak Pekse dalam gusarnya. Bengkiai tidak sudi melayani orang yang seperti tengah kalap itu, ia juga tak membiarkan dirinya dikepung, maka begitu mendengar teriakan si Iman, ia mendahului lompat. Mundur, untuk putar tubuhnya dan lari keluar bagaikan terbang cepatnya. Pekse Tojin mengejar tapi sia-sia saja, hingga ia kembali dengan mendongkol disebabkan penasarannya yang tak terlampias. Bengkiai menyingkir dengan pikirannya kacau. Semenjak kebinasaannya Heim Kengliak, hatinya sudah tawar, hingga beberapa kali ia berniat mencukur gundul rambutnya, untuk menjadi pendekta saja. Apa mau di sana ada Tiat Sanho, ia jadi terbenam dalam keragu-raguan. Ia menyesal atas minggatnya si Nona yang hatinya mendengkol. Karena kejadian itu, ia ingin menemui Nona itu untuk mengaturkan maaf. Maaf akan melegakan hatinya. Sayang, pelebagai urusan membuat ia tak sempat menemui Nona itu, hingga niatnya belum sampai terwujud. Tapi sekarang ia dengar hal munculnya Gio Kloset, timbul harapan dalam hatinya. Mungkin Gio Kloset ketahui di mana adanya Sanho, dia berpikir. Biarpun Gio Kloset tidak akur denganku, aku mesti ketemui dia guna minta keterangannya hal Sanho. Demikian, meskipun kacau pikirannya, pemuda ini lari turun gunung dengan tujuan pasti. Ia dapat tahu Gio Kloset berdiam di bengguat kiap. Dari sepuluh penduduk sembilan tahu hal selat itu, hal penghuninya yang kosin. Maka setelah peroleh keterangan, tujuannya adalah selat rembulan terang itu. Angho Akwibo pun sedang menuju ke selat, sebab dia sudah kembali dari kota, maka itu, mereka, Bengkie dan sinyonya tua, jadi seperti saling susul, tanpa mereka ketahui maksud dan tujuan masing-masing. Ketika Bengkie mendekati selat, di sana ia tampak sejumlah pahlawan yang mengejar musuh, mereka berpencaran di lamping bukit, juga ada serdadu-serdadu wanitanya Gio Kloset yang sedang menyingkir dari pahlawan-pahlawan istana itu. Karena herannya, ingin Bengkie ketahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia lari mendaki gunung, ia pegat satu serdadu untuk dimintai keterangannya. Serdadu itu tampaknya bukan pahlawan, hatinya lega. Kau siapa? Dia tanya dahulu. Aku ada sahabat dari C.E. Chu Kamu. Serdadu itu percaya, ia pun lihat orang beroman gagah. Kalau begitu, pergi kau lekas tolongi Tia C.E. Chu Kami. Kata dia, yang mendapat harapan, hingga dia menjadi girang. C.E. Chu Kami telah didesak kawanan anjing itu, dia telah dikejar masuk ke dalam mulut gunung sana. Bengkie kaget hingga ia berjingkrak. Siapa kau bilang dia tegaskan? Apakah kau tidak kenal Tia C.E. Chu Kami? Si serdadu wanita pun menegasi. Dia ada gadisnya jago tua dari barat utara, namanya Sanho. Tidak tunggu sampai orang tutup mulutnya, Bengkie sudah lompat lari ke arah mulut gunung yang ditunjuk, seperti bayangan cepatnya, hingga tidak lama kemudian lenyaplah ia dari pandangan mata. Dalam hal ilmu enteng tubuh, Bengkie berimbang sama kepandainya si Raksasi Kemala, maka karena pesatnya ia lari, beberapa pahlawan yang dilewatinya tidak berani mencegat untuk menghalangi, mereka itu sanksikan manusia atau hantu. Di saat Bengkie memasuki mulut gunung yang pertama, Sanho justru sudah menginjak mulut gunung yang ketiga, ialah di mana dia pertama kali meniup serulingnya. Suara seruling itu tak dapat didengar giyokloset, barulah kemudian sesudah beberapa kali. Tapi Bengkie dapat segera dengar suara itu. Terima kasih kepada langit dan bumi, benarlah itu dianya serunya dengan girang. Dia kenali itu adalah serulingnya Sanho. Justru itu waktu terdengarlah suara hebat bagaikan guruh. Tapi Bengkie, yang dibesarkan di barat utara, tahu apa. Artinya itu, maka segera ia lompat ke tempat yang tinggi, untuk menyingkir dari uruknya Asia tunggu sampai es longsor itu berhenti baru ia mencoba maju lebih jauh. Segera ia dapat kenyataan, mulut gunung yang ketiga telah tertutup Asia memandang jauh ke depan, tapi seorang pun tak tampak. Mungkin adik Sanho terkurung es di lembah bawah, ia berpikir. Sungguh hebat umpama kata musuh berada bersama dia. Maka dengan mengempos semangatnya, pemuda ini mencoba maju terlebih jauh. Ia gunakan seluruh kepandayan enteng tubuhnya, dari tempat yang tinggi ia lompat turun, tak peduli es itu licin. Adalah di waktu itu, Bengkie saksikan Angho Akwibo yang berada di sebelah atas, yang terpisah beberapa tumbak jauhnya dari dia, melesat cepat sekali. Ia menjadi haran. Heran, pikirnya. Baru saja dia pergi ke Chenghiekoan atau sekarang dia telah kembali ke Benggoat Kiap. Untuk apakah? Karena sangat keras minatnya menolong orang, pemuda ini tidak pikir kelakuannya si biang hantu bunga merah itu, ia lanjutkan mencari jalan turun sambil berpegangan pada Oyo Toyo Trotan. Jangan datang dekat mendadak Bengkie dengar bentakan ketika ia sampai di pinggang gunung, hingga berbareng dengan heran ia segera berpaling. Maka terlihatlah Boyong Cheong dengan muka menyeringai, sedang di pinggangnya ada terkempit si nona yang ia justru lagi cari, yang selalu menjadi pikirannya. Tentu sekali, ia menjadi sangat gusar, maka lantas ia cabut pedangnya. Lihat pedangku ia berseru. Keduanya segera datang dekat satu pada lain. Seranglah. Menantang Boyong Cheong dengan sikapnya mengejek. Ia angkat tubuhnya si nona, rupanya untuk dipakai menangkis serangan. Ia tertawa. Jikalau kau berani celakai dia mengancam Bengkie, maka hari ini kita bertiga akan terpendam bersama-sama dalam lembah ini. Mari kita turun tiba-tiba Kim Tok Ek bersuara. Dia telah merasakan kakinya sakit sekali, tidak peduli Eng Siu yang pepayang padanya. Sahabatnya itu pun telah letih membantui dia. Orang Si Kim ini berpendapat sama dengan Boyong Cheong. Ialah San Ho hendak digunakan sebagai alat untuk mendesak Bengkie. Ia mengerti tanpa menggempur es, sulit untuk mereka lekas menyikir dari selat itu. Untuk menyingkirkan es, bantuannya tentara wanita mesti diminta, dan untuk itu, Bengkie harus dipaksa pergi mohon bantunya Gio Kloset. Tapi Boyong Cheong sendiri, meski benar ia hendak gunakan orang sebagai alat, mempunyai pikiran lain. Bengkie adalah orang yang Gwi Tiong Hian hendak bekuk. Bengkie ini ada terlebih penting daripada San Ho, pun lebih penting daripada si Raksasi Kumala. Maka alangkah besar fakadahnya baginya bila ia dapat bekuk pemuda ini. Ia tahu Bengkie lihai tetapi ia tidak jari. Memang, seorang diri saja tak dapat ia tawan anak muda ini, tetapi bersama Eng Siu Yang dan Kim Tok Ek, ia mendapat tungkulan. Di samping itu, ia tahu juga, bila pertempuran sampai terjadi, ini akan mengambil banyak tempo, hingga ada kemungkinan Gio Kloset nanti keburu datang bersama barisannya. Maka ia pikir, San Ho harus tetap dipakai sebagai alat untuk raksa pemuda Siga ini. Bengkie ikuti ketiga orang itu turun sampai di lembah. Nah, gak Bengkie, apa kau inginkan sekarang? Tanya. Booyong Ciong dengan tertawa dingin. Ia hendak undang kemarahan orang. Bengkie awasi San Ho, hatinya sakit. Rambut Nona ini terurai, mukanya pucat sekali, pakaiannya pun robek-robek. Pasti sekali Nona itu telah menderita sangat. Kau perhina satu wanita, apakah kau satu enghiong pemuda ini tanya? Kau lepas dia. Booyong Ciong tertawa dingin pula. Hektometer, enak benar kau bicara katanya. Kau ingin aku merdekahkan dia? Inilah gampang, asalka suka turut kami menghadap Sri Baginda. Bengkie awasi pula si Nona. Tidak ada halangannya untuk aku turut kau ke kota raja, katanya kemudian. Hanya sebelumnya turut kamu, ingin aku ketahui dulu bagaimana keadaan lukanya. Booyong Ciong menotok dengan jari tangannya, dengan begitu dia bebaskan jalan darah San Ho yang tertutup, hingga si Nona segera saja sadar. Koko, jangan turut dia ke kota raja kata Nona ini. Kau lihat, bukankah dia sehat walafiat tertawa? Booyong Ciong. Mari kita berjual beli dengan jalan yang sama rata sama rasa. Tidak nanti aku bikin dia bercacat asal saja kau suka turut ke kota raja, tak akan aku pedayakan kau. Bengkie berpikir dengan cepat, hingga segera dia ambil putusannya. Dia telah serahkan kitab wasiat himkengliak kepada Yitheng, maka dia tidak usah khawatirkan kitab itu. Dia anggap tak apa dia pergi ke kota raja, untuk adu untung. Dia hanya masih sanksikan keselamatannya San Ho kalau kalau Booyong Ciong telah lukai bagian dalamnya, hingga dalam tempoh 10 hari atau setengah bulan, Nona itu bisa menemui ajalnya. Dia perlu mengobati Nona itu andai kata ia terluka di dalam. Koko, jangan mau kau dipedayakan kata pula Nona Tiat, yang melihat pemuda itu bersangsi. Cobalah kau menghela nafas, kata Bengkie. Ingin aku ketahui, tulang igamu sakit atau tidak? Setan alas seru Booyong Ciong. Mustahil Booyong Ciong menjadi tukang siksa wanita. Tapi San Ho pun cerdik. Ia menghela nafas, ia menyedotnya. Ada sedikit rasa sakit, katanya, dengan sengaja mendusta. Booyong Ciong kaget hingga dia perlihatkan wajah suram. Kau berpura-pura mampus tegurnya. Kau menggila kau biarkan aku meniup seruling supaya kokoku dengar. Kata si Nona tanpa pedulikan teguran itu. Benar, cobalah kau tiup kata Bengkie. Dengan perdengarkan serulingmu aku dapat ketahui kau telah terluka di dalam atau tidak. Baik, tiuplah kata Booyong Ciong, yang kena terdesak. Dia kalah sabar. Tapi dia panggil Kim Tok Ek, kau kemari sedang San Ho ditariknya ke samping. Dia pesan kawannya itu, kau jaga dia, jangan ijankan dia men gila. Kim Tok Ek membuat penjagaan, malah dengan sebelah tangannya ia tekan tulang pria peedip pundaknya si Nona, dan dengan tangan yang lainnya, ia meraba bebokong orang. Dia memang menjagoi dengan Tok Se-e Chiang, tangannya yang lihai, dan kekuatan di tangannya itu tak berkurang walaupun kakinya sakit dan lewekangnya sudah mundur. Dengan persiapannya ini, andai kata San Ho gerakan tubuhnya, dalam sekejap saja ia dapat diserang di dua tempat yang berbahaya, hingga akan rusaklah semua anggauta tubuh dalamnya. Bu Yong Cheong sendiri segera ambil tempat menyelak di antara Tiat San Ho dan Gak Beng Kie, guna bertindak bila mana pemuda si Gak itu hendak melakukan sesuatu guna menolongi si Nona. Sudah siap, Buda Hina kata Cheong kau tahu ini. Eh, kenapa kau tidak lantas mulai meniup serulingmu? San Ho sendiri sangat masgul, pikirannya pun kusut. Apa boleh buat, ditempelkannya ujung seruling itu di kedua bibirnya. Maka terdengarlah suara yang perlahan dan halus, kemudian suara itu dengan sendirinya menjadi tinggi dan keras. Iramanya adalah irama bergembira, bagaikan bunga-bunga sedang mekar di musim semi atau seperti sepasang pemuda-pemudi yang asik bergan dengan tangan di tempat pesiar dan saling membisiki. Mau atau tidak, mendengar itu, ingatlah Beng Kie, terkenanglah ia, pada saat ketika ia berdua si nona melakoni perjalanan jauh ribuan li, bagaimana mereka menunggang kuda bermain panah. Tanpa merasa, ia jadi bagaikan melamun. Seruling berbunyi terus, lalu dengan mendadak bertukar irama. Lenyaplah suasana indah di musim semi diganti dengan musim rontok ketika daun-daun menjadi tua dan kuning dan runtuh sendirinya, buyar tertiup angin. Atau bagaikan belibis tunggal bernyanyi sedih sendirian. Atau bagaikan tonggerat tengah mengulun seorang diri. Beng Kie membayangkan bagaimana perasaan nona ini, sebatang kera yang sudah menjelajah dunia kangau, bagaimana keadaannya sangat tidak mengembirakan, apapula sekarang dia sedang dipengaruhi musuh-musuhnya yang tangguh dan telengas. Maka ia merasa sangat terharu. Masih sanho tiup serulingnya. Kali ini nada berubah pula. Suara menjadi tinggi, walaupun kesedihannya tak berkurang, malah bertambah, bagaikan orang sedang terseduh-seduh, menggerung-gerung, dan dalam pada itu, tercampur kemurkaan yang tertahan. Sebenarnya tak selayaknya aku tampit jodohnya, hingga sekarang dia jadi sangat berduka, Beng Kie berpikir. Dalam perubahan suara yang ketiga kali, serulingnya nona tiat lantas menjadi perlahan pula dan halus, bagaikan sutera melayang-layang di udara, seperti bisikan-bisikan perpisahan, sebentar-senemtar terputus, hingga siapa yang mendengarnya hatinya turut menjadi terharu. Bukan saja Beng Kie yang kena terpengaruh, tapi pun Boyong Ciong sendiri, yang hatinya keras bagaikan baja, air matanya berlinang-linang. Kenapa dapat dia melakukan suara begini, pikir Beng Kie heran. Apakah benar dia tidak tega lihat aku pergi antarkan diri kepada malaikat maut? Aku tidak takut mati, tetapi bagaimana aku dapat biarkan dia hidup seorang diri dalam kesedihan? Masih terus seruling itu merayu-rayu, hingga, walaupun ia terpengaruh, Boyong Ciong toh masih insyaf, hingga habis sabarnya. Hi, kenapa kau masih tak hendak berhenti? Apa belum cukup bentaknya? Sudah, berhenti. San Ho berpikir. Sekarang ini tentulah En Cielian telah mendengarnya, maka ia berhenti dengan lagu-lagunya. Gak Beng Kie, Sudahkah kau mendengar nyata atau belum Boyong Ciong tegur si anak muda? Kau lihat sendiri, mana dia terluka, sedikit pun tidak. Baiklah Beng Kie jawab. Sekarang kau merdekakan dia, nanti aku turut kamu. Tiba-tiba saja Cong kau tahu itu tertawa. Kau masih harus penuhi satu syarat pula dia kata. Apa itu tanya si anak muda? Kau jangan timbulkan yang tidak-tidak. Sekarang kau talangi aku membacok kutung lenganmu yang kanan. Apa teriak Beng Kie terkejut? Boyong Ciong tertawa dingin. Kau terlalu liahai dia kata. Untuk membelenggu kau, belengguannya tidak cukup kuat, dan untuk totok padamu, kau bisa menotok sendiri untuk membebaskan pula, sedang perjalanan jauhnya selaksali. Mana tuan-tuan besarmu mempunyai kesempatan untuk senantiasa jaga padamu. Kau tidak percaya kami, kami juga tidak percaya kau, maka itu, dengan mengutungkan lengan kananmu, baru hati kami tenteram. Ah! Apakah kau takut sakit? Koko, jangan, jangan teriak Sanho dengan cegahannya. Jikalau kau terbinasa, tak bisa aku hidup sendirian. Adik San, aku mengerti kau, kata Beng Kie. Aku berterima kasih padamu. Kau masih muda sekali, kau harus hidup terus. Kau boleh berdiam bersama-sama inci Elian, tak usah kau pikirkan aku. Cong kau tahu dari istana tertawa. Sungguh cinta ia mengejek. Masih berapa banyak kata-kata lagi yang kau hendak ucapkan. Beng Kie mendongkol. Kata-katanya satu kuncu ada bagaikan seekor kuda dicambuk kabur kata dia. Kau boleh lakukan apa yang kau suka atas diriku, asal jangan kamu ganggu dia. Siapa menyesal, dia akan ditertawai kau. Merimba persilatan Booyong Ciong menekankan. Baiklah jawab Beng Kie. Ia pindahkan pedangnya dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu ia membacok ke arah lengan kanannya. Aduh demikian terdengar jeritan kesakitan. Dan pedangnya pemuda Siga itu hampir sampai pada kulitnya, tiba-tiba pedang itu berhenti dengan sendirinya. Menyusul jeritan dari kesakitan itu, tampaklah Kim Tok Ek dan Tiat San Horoboh terguling ke tanah. Nona Tiat meniup serulingnya, dengan itu ia mainkan tempo, untuk memberi tanda kepada Gio Kloseat. Ia mengharap kedatangannya si Raksasi Kemala, untuk menolongi padanya. Tetapi di sebelah dia ada Boyong Cheong Si Licin, Chong Kau Tawini lantas bersiap sedia dengan pasang Kim Tok Ek selaku metumete, dengan memaksa Gak Beng Kie mengutungkan lengannya. Tentu saja, kelicinannya itu mendatangkan kedukaan dan kekhawatirannya San Ho. Maka dalam keadaan sangat mendesak itu, Nona ini berpikir keras, segera ia ambil satu putusan. Tidak bisa ia biarkan Beng Kie jadi bercacat, dan ia sendiri, tak sudi ia dipengaruhi Kim Tok Ek. Oleh karenanya, ia ambil tindakan tegas dan nekat. Dengan sekonyong-konyong ia menyikut ke belakang, menyusul itu serulingnya pun diputar ke belakang, lalu ia pencet pesawat rahasia seruling itu, hingga dalam sekejap saja tiga batang panah sumpitannya menyambar ke arah Kim Tok Ek. San Ho adalah gadisnya satu ahli silat kenamaan, walaupun bugainya sendiri belum mahir sampai di batasnya, dia toh telah punyakan beberapa jurus atau tipu yang dapat menewaskan musuh, asal saja dia bisa gunakan tepat tipu silatnya itu. Demikian dengan sikutnya dan sumpitannya itu. Sikut itu tepat mengenai ulu hati, dan sumpitannya menancap telak di bagian anggauta yang berbahaya. Maka itu, tidak peduli Kim Tok Ek lihai ilmu dalamnya, mahir bugainya, ia toh terserang hebat, ia merasa kesakitan sekali hingga matanya kabur. Tapi dalam keadaan seperti itu, ia tidak lupakan tugasnya, ia masih mencoba melakukan serangannya terhadap si Nona, hingga mereka roboh saling susul. Sambil bergulingan di tanah, San Ho berseru hebat, Koko, pergilah kau loloskan dirimu, supaya kemudian dapat kau menuntut balas untukku. Sampai kita bertemu pula. Mendengar suaranya si Nona Kim Tok Ek berlompat bangun. Merah matanya Beng Kie. Inilah hari penuntutan balas teriak dia, sambil lompat, dan memutarkan pedangnya. Bo Young Cheong juga kaget tapi ia masih sempat menyerang dengan kepalanya, hanya berbareng dengan itu, ia tampak mati merah mencorong dari si pemuda SIGAK, hingga taulah dia bahwa orang sudah jadi nekat. Serangannya Beng Kie gagal, tapi dia pun bebas dari serangan karena gesitnya mengelakkan tubuh, maka itu, dapat dia maju terus. Serahkan kepalamu dia berteriak kepada Kim Tok Ek, selagi si muka merah ini baru lompat berbangkit. Belum sempat orang SIGAKIM itu berdiri tegak atau dia sudah roboh pula, karena Beng Kie ulur kakinya dengan keras, menendang roboh padanya. Bo Young Cheong lompat hendak menolongi kawannya itu, tetapi sudah kasip, sudah tidak keburu lagi. Untuk kedua kalinya terdengar jeritannya Kim Lau Koei, sekarang ini tertahan. Dia roboh dengan batang leharnya. Putus dengan segera, karena susulannya Beng Kie ada sangat hebat, dengan pedangnya yang tajam, dia tabas dan penggal, hingga sekejap saja kepalanya sudah berada di dalam cekalan pemuda yang nekat itu. Bo Young Cheong kaget, selagi begitu. Beng Kie sekarang hadapi dia. Kau kehendaki aku turut kau ke kota raja, tapi aku inginkan kau pergi ke akhirat untuk menghadap Giam Loong. Terus pemuda ini menyerang dengan hebatnya Cheong Kau tahu itu menjadi repot, sebisa-bisanya ia membuat perlawanan. Ia tahu, ia mesti adu jiwa, sebab ia sedang menghadapi satu orang kalap. Ia lantas kerahkan iwa ekangnya teraga dalam. Dengan sepasang kepalanya, ia lawan sebatang pedang. Maka hadatlah pertempuran mereka berdua. Kedua musuh ada sama tangguhnya, tetapi Beng Kie seperti kesetanan, pedangnya bergerak-gerak bagaikan naga menyambar-nyambar, ia tidak guberis lagi sepasang kepalan lawan yang bagaikan harimau atau macan tutul, dari itu, baru berselang kira-kira 30 jurus. Bo Young Cheong sudah bergelisah bukan main, hingga dia menjadi jari. Aeng Siu yang kaget, dia berdiri melengek di pinggiran. Jikalau aku terbinasa, mana dapat kau lolos sendirian? Teriak Bo Young Cheong kepada sahabatnya itu. Maksudnya adalah supaya sahabat itu jangan tercengang saja, harus dia maju untuk membantui, guna mengepung musuh. Aeng Siu yang justru sadar karenanya. Dia berpikir, gak Beng Kiyai sangat lihai, sekarang dia berkelahi bagaikan harimau gila, dia lupa kepada jiwanya sendiri, taruh kata aku bantui kawanku, belum tentu kita bisa rebut kemenangan. Di sebelah sana kemungkinan Giyok Loset segera datang kemari. Kapan lagi hendak aku tunggu jikalau tidak sekarang juga aku angkat kaki. Dan dengan kerahkan tangan dan kakinya, ia lompat ke lamping bukit, ia lantas saja kabur. Bo Young Cheong lihat sikap kawan itu, bukan menia menyesal dan gusar. Tapi ia gusar tanpa berdaya, sebab repot ia melayani Gak Beng Kiyai untuk bela diri. Sampai tak sempat ia berpikir untuk angkat kaki. Sementara itu, Giyok Loset dan Ang Hoa Kwi Bo berlari-lari saling susul-menyusul. Si Raksasiku malah segera mendengar suara pertempuran yang telah menyusuli atau menggantikan suara seruling yang telah berhenti. Ia perlihatkan keentengan tubuhnya, pun larinya bertambah kuat, supaya bisa lekas sampai kepada adiknya. Seringkah ia lompat, ia menekan batu gunung dengan pedangnya, hingga tubuhnya melesat bagaikan terbang melayang. Dengan kemahiran ilmu enteng tubuhnya, ia sampai dengan cepat sekali. Begitulah ia telah bernapasan dengan Eng Siu Yang, yang sedang kabur. Hahaha tertawa si Nona, ketika ia tampak orang yang ia kenali siapa adanya. Dulu di puncak Hoasan dapat kau loloskan diri sekarang ini kau tak dapat lolos pula. Eng Siu Yang kaget dan ciut nyalinya, tetapi ia insaf pada ancaman bahaya, maka ia terus mainkan kebutannya guna menangkis pedangnya si Nona yang menerjang padanya. Ha! Kau masih berani melawan tegur si Raksasi Kumala. Dan pedangnya membabat dengan dasyat sekali. Bukan main repotnya Eng Siu Yang, menangkis dan berkelit. Ia juga menjadi nekat, hingga di waktu mestinya menangkis, ia mendahului mencoba menabas lengan lawannya. Di tanah datar ia sudah bukan tandingan si Nona, apapula di tempat yang demikian sukar, setiap tindak bisa membuat ia terpeleset dan terguling. Gia kloset desak orang demikian rupa, hingga akhirnya Eng Siu Yang menginjak sepotong batu, dan tak ampun lagi, berbareng dengan melejitnya batu itu, tubuhnya limbung, terus saja ia terguling, terjatuh ke bawah. Si Raksasi Kumala melihat ke bawah, ia tertawa puas, akan tetapi waktu matanya bentrok sesuatu, ia kaget tak kepalang. Di mana Beng Kie dan Bo Yong Cheong sedang adu jiwa, di sana pun melintang satu tubuh bermandikan darah tanpa kepala. Dan tak jauh dari mereka itu, tampak tubuhnya San Ho juga menggelep tak tak berkutik. Adik San memanggil Nona ini, sambil terus lompat turun, berlari-lari ke arah tubuh Nona Tiat. Adik San ia memanggil pula, kali ini sambil memegang tubuh orang, untuk diterbalikan. En Chie Lian, demikian suara lemah dari San Ho. Kau terlambat. Tolong sampaikan kepada ayahku dan minta supaya ia jangan pikirkan pula padaku. Suara itu perlahan dan lemah, akan tetapi Beng Kie dapat mendengarnya, ia dengar bagaikan bunyi guntur di musim semi. Ha, dia belum mati, pikirnya. Maka ia putar tubuhnya, untuk lari kepada Nona itu. Bo Yong Cheong bernapas lega karena lawannya meninggalkan dia. Inilah ketika yang baik. Maka dia tidak kejar lawan itu, sebaliknya, ia lompat naik ke lamping, untuk angkat kaki. Dia belum lari jauh atau dengan kagetnya, dia tampak Ang Hoa Kwi Bo sedang mendatangi. Bukan main takutnya dia, tak sedih dia menemui wanita kosan dan galak itu. Maka lekas-lekas dia putar arah, akan lari ke lain tujuan. Lian Liyah pergi kau kejar Bo Yong Cheong Beng Kyi teriak kisi raksasi kemala biar aku yang tengok adik San Ho. Giyok Loset tertawa meringis, ia pondong tubuhnya San Ho, akan diserahkan kepada rangkulannya anak muda itu, dan ia sendiri segera lari, untuk menyusul Cheong Kau tahu dari istana. Beng Kyi lantas cium kelopak matanya San Ho. Adik San, buka matamu, ia berkata, kau lihat, aku di sini. Tiat San Ho membuka kedua matanya ia tersenyum. Koko, girang hatiku, katanya. Aku menyesal, aku telah terlambat datang, Beng Kyi bilang. Kau tidak terlambat, Koko adalah aku yang hendak berangkat lebih dulu, kata si Nona. Tidak, terima kasih. Terima kasih.